Pendekar Pemetik Harpa Jelit 19 Dalam gemblengan derita masa lalu yang menjadi kenangan pahitnya sekarang, wajah Tinio mau tampak merah hijau dan pucat bergantian, seolah-olah dia takut menceritakan perbuatan salah apa yang menjadikan dia begitu menyesal dan malu. Melihat betapa sedih dan derita Tinio sekarang, hampir tak tertahan dia hendak berteriak, tipe pek, kalau kau tidak ingin membeber masa lalu, janganlah kau teruskan ceritamu. Tapi setelah mengertak gigi, akhirnya Tinio melanjutkan ceritanya. Hari itu adalah hari ulang tahun ayah, dia tidak memberitahu sana kadang, hanya membuka sebuah meja perjamuan, orang sendiri dipanggil untuk merayakan bersama. Tahun ini ayah berusia 49, hidangan ulang tahun yang disiapkan pun hanya ala kadarnya saja. Kalau tidak mengundang teman-teman adalah jamak. Tapi, anehnya yang menghadiri perjamuan kali ini ternyata hanya Piao Moaiku seorang tanpa kehadiran Sute. Sejak Sute berada di rumah kita, ayah selalu memandang sebagai keluarga sendiri, kenapa pada hari ulang tahun ayah kali ini, dia tidak diundang untuk merayakan bersama. Tapi meski hati merasa heran, lapat-lapat aku sudah menduga apa yang akan terjadi. Betul juga, setelah kami masing-masing minum tiga cangkirarak, ayah membuka kata lebih dulu, tahun depan aku sudah genap 50 tahun situasi sekarang kurang aman, kemungkinan peperangan akan geger. Maka aku ingin selekasnya menunaikan keinginan hatiku. Ganti ibu yang bicara, Hwe Iji, nama kecil Piao Moai, ibumu dulu serahkan kau kepadaku, aku adalah bibimu, tak ubahnya ibu kandungmu juga. Bukan saja aku menganggapmu sebagai putri kandungku, aku pun ingin kau menjadi menantuku, perjamuan malam Iui di samping merayakan ulang tahun pamanmu sekaligus untuk mengikat perjodohanmu dengan anak Nio, sekarang juga kalian boleh tukar cincin. Perjodohan boleh diresmikan dulu, soal perjamuan boleh diundur untuk beberapa waktu lagi. Bisa saksikan kalian menjadi suami istri, itu adalah cita-cita pamanmu juga keinginanku. Sejak kecil kalian dibesarkan bersama, maka kau pun tidak perlu malu. Ibu kira Piao Moai pasti tidak menolak, apa yang dikatakan tak ubahnya sebuah perintah belaka, hakikatnya dia tidak pernah minta pendapat dan persetujuannya. Tak taunya setelah mendengar perkataan ibu, air mata Piao Moai bercucuran, air mukanya pun berubah. Ibu melenggong tatanya, lo, kenapa, kau tidak mau sambil menyek air matu menahan isap Piao Moai? Berkata, bibi, terima kasih akan budi kebaikanmu. Membesarkan aku, aku suka selamanya menjadi putrimu. Ibu bilang, jadi kau tidak mau menjadi menantuku. Sejak kecil kau bergaul dengan anak Nioh hanya kau saja yang terukir dalam sanuberinya, tentunya kau juga tahu. Memangnya dalam hal apa anak Nioh tidak setimpal jadi suamimu. Umpama kau tidak mengingat sejak kecil aku mengasuh kau, seharusnya kau pun tidak menolak cinta murninya. Tinimar menghlaji apas, menyambung ceritanya, perkataan ibu mengetuk sanuberinya, tak tertahan aku ikut mencucurkan air mata. Dengan kesima aku mengawasi Piao Moai, ku pikir sorot mataku waktu itu, pasti dapat membuatnya pilu karena terasa tatapanku yang menyalahkan dia. Ii, aku terharu oleh perkataan ibu, namun tak terpikir olehku, bahwa perkataan ibu telah melukai sanuberinya yang suci. Ii, waktu itu aku hanya pikirkan rasa sedihku sendiri, di luar tahuku dia justru lebih sedih dari aku. Keadaan jadi serbarunyam, sudah tentu ayah jadi kurang senang, katanya, kalian mau merayakan ulang tahunku atau mau mengantar kematianku? HMM, ku pikir hendak mendatangkan hari bahagia rangkap, kalian justru bertangisan apa-apaan ini? Apakah hendak kalian boleh terus terang saja kepadaku? Mulutnya mengatakan kalian tapi matanya justru menatap Piao Moai. Ii, sudah tentu Piao Moai tidak kuat menerima tekanan berat ini? Dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan ayah ibu, katanya, bila bibi dan paman tidak merawatku, mana aku bisa hidup sebesar ini? Apapun kehendak kalian boleh terserah saja, mohon kalian tidak marah. Paman, bukan maksudku hendak mendatangkan rasa sebalmu, aku hanya terkenang pada ayah bunda yang telah berada di alam baka, Aku hanya benci pada diriku sendiri kenapa aku bernasib sejelek ini, kenapa ayah ibu mati sejak aku masih kecil. Aku tidak tahu apakah ayah dan ibu tahu kata-katanya yang mengandung arti sampingan, tapi aku tahu kemana arah perkataannya. Bila ayah bundanya masih hidup, tidak bakal dia harus tunduk pada perintah ayah bundaku. Tapi kalau dilanjutkan aku harus malu kepada diriku sendiri, waktu itu bukan saja aku tidak kasihan padanya, malah rasa cemburuku semakin berkobar. Jadi kau dipaksa menyetujui menikah dengan aku, aku menikah dengan badanmu, tapi cintamu justru kau berikan kepada orang lain. Tapi ibuku amat senang, mungkin memang dia tidak tahu, atau untuk menghilangkan rasa kikuk dan runyam, dia pura-pura tidak tahu. Dia memapah piaw muai dan berkata, Anak yang baik, aku tahu kau pasti mendengar nasihatku. Kau terkenang ayah bunda yang telah lama mangkat adalah jamat dan sepantasnya. Tapi bila mereka tahu hidupmu selanjutnya sudah tidak akan kepiran, di alam baka yakin ayah bundamu juga terhibur. Hari ini hari baik, jangan kau bersedih pula, marilah dengan riang gembira kita habiskan hidangan ini, habiskan arak bahagia ini. Piaw muai memaksakan senyum getir menuang arak, sebaliknya ingin tertawa pun aku tidak bisa lagi. Tapi aku minum arak banyak sekali, arak dapat menghilangkan rasa kesal, tanpa terasa aku menenggak habis beberapa cangkir sampai akhirnya aku mabuk. Ibu suruh dia memapahku masuk ke kamar tidur, dia suruh piaw muai belajar menjadi seorang istri yang baik. Seorang istri yang baik harus tahu bagaimana meladeni suami. Begitu masuk kamar, berhadapan dengan dia, arak dalam perutku seperti membakar badan rasa jelusku mendadak berkobar pula, mataku melotot mengawasinya. Sikapku membuatnya kaget. Dia bilang, piaw aku, kau mabuk, lekaslah tidur. Dia bantu aku mencopot baju luar memapahku naik ke tempat tidur. Agaknya dia mengharap aku lekas tidur pulas, supaya dia lekas keluar dari kamar. Sikapnya yang gopoh ternyata membakar amarahku. Aku kan bukan hari mau, memangnya kau takut kucaplok demikian pikirku. Lalu aku berpikir pula, kau hendak menghindariku, karena apa? Bukankah untuk cepat-cepat menemui gendakmu? Mendadak aku berjingkrak duduk, mataku melotot makin besar. Kataku, aku tidak mabuk, siapa bilang aku mabuk? Aku tahu jelas, kau tak mencintai aku, kau mencintai Sute. Terus terang saja padaku, sekarang kau ingin berkencan dengan dia? Rasa sedihmu hanya bisa kau limpahkan di hadapannya? Dia melenggong, air mati bercucuran, katanya dengan terseduh-seduh. Piaw aku, maafkan aku, aku menampik cintamu, tapi, aku, aku tidak kuasa atas diriku. Angan-anganku yang terakhir pun lenyap, meski aku tahu dia mencintai Sute, tapi aku masih mengharap dan menyangkal, umpama dia menipuku juga tidak jadi soal. Sekarang, justru terbalik, dia mengaku terus terang, dia tidak bisa tidak harus mencintai Sute. Hektometer, berani dia minta maaf kepadaku. Aku tidak berani mendengar perkataannya lagi, aku menyeringai dingin, sayang sekarang kau sudah menjadi istriku. Seolah-olah dia berhadapan dengan seorang asing, sesaat kemudian baru berkata lirih, memang aku sudah berjanji kepada bibi untuk menjadi istrimu, aku pun tidak ingin ngapusi kau, sekarang aku belum bisa melupakan dia. Setelah menikah, lebih baik kau membawaku ke tempat jauh kelak aku pasti akan melupakan dia. Dia bicara setulus hati, sayang dia lupa satu hal, aku sedang mabuk, aku sudah kehilangan kesadaranku, saat seperti itu aku lebih suka menipu diriku sendiri, mana aku mau mendengar nasihatnya. Aku tidak kuasa menahan gejolak nafsu binatangku yang meledak. Kau tidak akan melupakan dia, aku pun tidak sulih kau menjadi istriku karena dipaksa, hatimu tidak dapat kumiliki, biar aku merasakan kenikmatan tubuhmu. Aku, aku bukan manusia, aku binatang jalang, aku melakukan perbuatan hina dan kotor yang tidak dapat kumaafkan sendiri, perbuatan yang ku sesalkan selama hidup. Hati honcin seperti mengejang, bagai diiris-iris, dia ikut sedih akan nasib yaomoainya, dia pun ikut kasihan akan nasib tiniu. Setelah menyekair matanya, lama kemudian tinimau berkata, aku mendengar isak tangisnya, rasa mabuku seketika buyar. Aku menyesal, aku malu kenapa aku bisa melakukan perbuatan kotor, yang melebih binatang liar. Langsung aku gambar mukaku sampai bengkak besar, tapi aku tidak tahu apa yang harus ku katakan kepadanya. Aku tidak berani mohon maaf, akhirnya malah dia yang bicara dulu. Piawako, aku tidak akan membencimu, aku malah kasihan padamu, tapi sukalah kau maafkan aku, ku harap kau melupakan kejadian ini, lupakan pula diriku ini. Setelah berkata dia dorong jendela terus lari pergi. Aku sadar dan mabuku, tapi kakiku lemas lunglai aku pun malu untuk mengejarnya. Sejak dia lari itulah untuk selanjutnya dia tidak pernah pulang lagi. Ai, apapun yang telah terjadi, kesalahan ada padaku, sehingga aku harus berpisah dengannya untuk selama-lamanya, meski hanya perpisahan hidup tapi tak pernah aku memperoleh kesempatan untuk menyatakan penyesalan hatinya. Ternyata sutele menyap bersama dia. Sejak itu aku tidak pernah melihat suteku lagi. Menghadapi peristiwa yang memalukan dan menyedihkan ini, sudah tentu ayah bundaku amat sedih dan marah sekali. Tapi entah berpegang pada kejelekan keluarga pantang tersiar, supaya tidak menyakiti hatiku pula, ayah bunda tidak mengungkat lagi akan perbuatan mereka yang buron itu. Bukan ayah bunda saja yang bungkam, pelayan dan kacung rumahku pun tiada yang berani menyinggung mereka pula. Orang mati biasanya masih dikenang, tapi orang-orang keluarga ku justru anggap mereka tidak pernah ada dalam rumahku, seperti sesuatu yang mendadak lenyap tanpa bekas. Meski mereka sudah pergi, walau tiada seorang pun yang membericarakan mereka lagi, tapi bayangan mereka tetap terukir dalam sanubariku, sampai sekarang tidak bisa dihapus. Tiaw Muayada meninggalkan dua patah kata, supaya aku melupakan peristiwa malam itu, melupakan dia. Tapi dapatkah aku melupakan dia? Aku tak mampu mencari tahu berita dan jejak mereka, namun benar aku tidak berani mencari tahu mereka. Terpaksa aku hanya menyiksa diri dengan kehidupan merana dan menyepi, sering aku mondar-mandir di danau, meniup seru lingku, mengenang masa lalu. Berlinang air matuhoncin, pikirnya, tak heran sebelum pergi. Tiaw Muayanya bilang tidak membencinya, tapi kasihan padanya. Tapi aku harus simpati dan kasihan pada siapa tanpa merasa dia angkat kepala dan memandang dengan air matuh berlinang, serunya, tipepek. Sejenak Tinimar memandangnya, sesaat dia bimbang lalu katanya, Jangan kau titik kasihan padaku, memang pantas aku memperoleh hukuman ini. Sebetulnya aku tiada hasrat melanjutkan cerita ini, tapi ceritanya belum selesai. Aku merasa aku harus membeber segala persoalan ini kepadamu. Situasi tidak meleset dari dugaan ayahku, agar Sorwatsu telah memasuki tanah air kita, dalam pertempuran besar di Tobokpo, pasukan kerajaan dinasti Bing dipukul hancur berantakan, padahal Raja Ing Chong sendiri yang memimpin pasukan besar juga akhirnya menjadi tawanan musuh. Syukurlah sekretaris militer pada masa itu Ijian bertindak tegas, segera mengangkat junjungan baru dan sekuat tenaga mempertahankan ibu kota melawan serbuan musuh yang lagi menang, kalau tidak dinasti Bing pasti sudah runtuh dan musnah sejak dua puluhan tahun yang lalu. Bahwa negara dikacau peperangan lekas sekali berhasil diamankan adalah urusan belakang. Padahal agresor Watsu sempat mengeduk harta kekayaan negara dan rakyat, rakyat jelata tidak sedikit yang menderita oleh peperangan itu, bahwa Raja Ditawan dan Ibu Kota Diketpung sudah tersiar luas sehingga rakyat di daerah Kanglam pun sudah ribut dan geger sendiri, meski pasukan kuda Watsu belum tiba di Kanglam, tapi Anasir-Anasir pemberontak dan kaum Dorna sudah kasak kusuk dengan pihak Watsu, mereka siap menyambut serbuan pasukan Watsu dari dalam. Dalam suasana kacau dan geger itu, semua orang sibuk mengurus harta dan keselamatan dan siap menyambut perubahan yang bakal terjadi, meski aku amat merindukan mereka tapi rasa sedihku sudah banyak berkurang. Sungguh tak nyana dalam saat-saat genting itulah aku mendapat berita mereka. Suatu hari, tanpa sengaja aku mendengar percakapan ayah dan ibu, mereka sedang membicarakan Piao Moai. Ibu sedang memaki Piao Moai, sia-sia aku mengasuh dan membesarkan dia, setelah besar dia malah mikgat bersama muridmu, kini sudah ketahuan jejak mereka, coba katakan tindakan apa yang hendak kau lakukan. Agaknya ayah jadi ragu-ragu, katanya kemudian, kau laki-laki tidak punya pendirian, memangnya kau mandah peluk tangan terhadap manusia yang tidak kenal budi dan cinta kasih, kau biarkan saja mereka merusak nama baik keluarga kita. Ayah menghela nafas, katanya, umpama mereka dibekuk kembali memangnya hukuman apa yang hendak dijatuhkan pada mereka, apakah kita masih mengharap dia menjadi menantu kita? Akhirnya ibu menghela nafas, katanya, walau tidak akan jadi menantuku, aku penasaran kalau kau tinggal diam. Aku tetap menentang perjodohan laki-perempuan cabul itu. Aku ingin kau menangkap mereka kembali, hukum mereka dengan aturan keluarga. Apalagi dia satu-satunya keponakanku, kalau aku tidak memanggilnya pulang, aku akan berdosa pada kakak yang telah meninggal. Akhirnya aku berlari masuk dan berteriak, ayah, ibu, ku harap kalian tidak mempersulit mereka lagi, dalam hal ini akulah yang salah bukan salah mereka. Ayah menghela nafas panjang, katanya, nah, sudah kau saksikan, umpama mereka ditangkap kembali, kecuali kau menghukum mati mereka, kalau tidak anak Nio sendiri yang akan menderita lahir batin. Yakin kau pun takkan tega menghukum mati mereka bukan? Kalau demikian kenapa tidak kau biarkan saja mereka mencari jalan hidupnya sendiri? Ibu geleng-geleng kepala, katanya kepadaku, sungguh tak kira, kau pun begini tidak becus dan lemah perasaan, dia. Mengingkari dirimu, kau justru membela dan melindunginya. Kalau demikian, mereka memang tidak boleh masuk ke pintu rumah kita. Baiklah, anggaplah aku yang bertindak kasar, biarlah mereka mencari hidupnya sendiri. Aku berkata, Bu, bukan aku ingin mengundang mereka pulang, tapi aku ingin tahu di mana jejak mereka sekarang. Ibu bilang, Apa, kau masih ingin mencari dan bertemu dengan mereka? Aku berkata, aku boleh tidak bertemu dengan mereka, tapi aku harus tahu kabar tentang mereka, kalau tidak hatiku tidak akan tentram. Apa boleh buat? Akhirnya ibu memberitahu, mereka sembunyi di famili sutemu dari keluarga miskin. Konon mereka sudah menikah dan berkeluarga. Semula aku memang tidak berani mencari mereka, tapi situasi sehari demi sehari semakin buruk dan tegang serombongan pemberontak kabarnya merajalela di daerah Soh Chiu, kabarnya kaum pemberontak ini pun katanya akan menyerbu Heng Chiu. Keluargaku juga sudah siap mengungsi. Aku jadi kangen dan merindukan mereka, aku ikut gugup dan gelisah akan keselamatannya. Mereka tidak memiliki kungfu sejati dan dalam keadaan rudin lagi, berada di kota yang teracam peperangan, apakah mereka mampu menyelamatkan diri dari malapetaka? Dalam keadaan yang sudah kepepet dan kritis itu, siapa lagi yang mau membantu mereka kecuali aku? Siapa tahu setibaku di Heng Chiu, ternyata aku jadi amat kecewa. Mereka tidak mau menemui kau tanya Han Chin. Tini mau geleng-geleng kepala, katanya, bukan, oh, jadi mereka berdua sudah pergi? Bukan mereka berdua, tapi mereka bertiga sudah mengungsi. Loh, Han Chin bersuara heran, siapa pula yang satu? Tinio pandang Han Chin lekat-lekat katanya, dengarkan ceritaku lebih lanjut, nanti kau tahu sendiri. Aku berhasil menemukan famili miskin keluarga Sute, dia memberitahu kepadaku, bahwa Piao Maai sudah melahirkan orok perempuan, baru saja genap sebulan. Memangnya kondisinya amat lemah, setelah habis melahirkan lagi, namun karena situasi sudah amat tegang, kuatir peperangan menjilat kemari, orok kecil itu akan ketimpa malang. Maka dua hari sebelum aku datang, mereka sudah mengungsi. Agaknya Piao Maai sudah menduga aku makal menyusulnya, maka dia meninggalkan sepucuk surat minta disampaikan kepadaku. Sebelum aku membuka surat itu, aku sudah menduga apa isi suratnya. Memang tidak meleset, dalam suratnya itu dia memberitahu kepadaku bahwa putri yang dilahirkan itu adalah anakku, pernah timbul maksudnya hendak mengembalikan putriku itu kepadaku, tapi akhirnya dia bertekad untuk mengasuh dan merawat bocah itu meski apapun yang akan dihadapinya. Karena dia pun mengharap ada nona cantik dari keluarga ternama yang akan dipersunting olehku, kalau orok ini ditinggalkan untukku, pasti akan mengganggu perjodohanku. Maka mereka berkeputusan meski keadaan serba susah, mereka akan tetap berusaha memelihara anak itu, sampai pun harus mengorbankan jiwa raga sendiri juga mereka lakukan demi keselamatan orok itu sehingga tumbuh dewasa. Saking terharu Han Chin berteriak, dia memang tidak menipu kau, dalam pengungsian itu, akhirnya dia memang berkorban karena anak itu, saat itu si bocah baru berumur genap setahun. Ceritaku sudah tamat. Aku tidak pernah menikah lagi sampai sekarang, selama dua puluhan tahun ini aku selalu mencari anak itu, sekarang aku berhasil menemukan dia, entah anak ini, dia, dia. Dengan metu berlinang Han Chin tetap Tinio sekian lamanya, jantung Tinio seperti gelombang badai yang mengamuk rongga dadanya, seperti seorang tawanan yang siap difonis hukumannya oleh hakim. Aku sudah paham, segalanya sudah ku mengerti, ucap Han Chin keluh, aku adalah horok itu. Tiaumu'aimu adalah ibuku, sutemu, dia, dia adalah hayahku. Seperti tenggelam hati Tinio, katanya berat, apa yang dia katakan memang tidak salah, hanya Han Su telah yang pantas jadi ayahnya, aku, aku tidak setimpal jadi ayahnya. Ayah, mendadak Han Chin menjerit serta menubruk ke dalam pelukannya. Sekarang aku sudah paham, kenapa selama ini ayah tidak mau memberitahu padaku, ternyata aku bukan anak kandungnya. Tapi aku tahu sebelum ajalnya dia ingin membeber persoalan sebenarnya, ku kira di alam baka arwahnya tentu sudah tahu dan ikut senang bahwa hari ini aku sudah berkumpul dengan ayah kandungku. Ah, tidak, salah omonganku. Kau adalah ayah kandungku, dia pun ayahku juga. Ayah, maukah kau maafkan perkataanku ini? Dengan air matu bercucuran Tinio dengarkan pengakuan putrinya, betapa lega hatinya, katanya, anak Chin, kaulah yang harus memaafkan aku, fonismu terlalu ringan untuk menghukum kesalahanku. Air matu bercucuran, ingus mengalir pula, tapi wajah Tinio dihias secara senyum bahagia, walau dia bukan ayah kandungmu, tapi dialah orang yang paling baik terhadapmu selama ini. Dia lebih kandung, lebih merat dan dekat dari ayahmu sendiri. Yang harus disesalkan adalah aku, sebagai ayah kandungmu, tapi kapan? Aku pernah memberikan kebaikan kepadamu, kau malah menderita lahir batin. Lekas Han Chin mendekat mulut ayahnya, katanya, ayah, jangan kau menyiksa dirimu, peristiwa masa lalu sukar dikatakan kesalahan terletak pada siapa, kini aku sudah berada dalam haribaanmu, buat apa masa lalu dikenang pula? Ayah, kenapa kau bilang tidak pernah memberi kebaikan kepadaku, semalam bukankah kau telah menyelamatkan jiwaku? Tinimar menyeka air mata, katanya, anak Chin, terima kasih bahwa kau sudi memaafkan aku. Memang, marilah kita ayah beranak membuka lembaran baru, mulai hidup dari lembaran permulaan. Kau boleh tidak usah berubah sih, kau paham maksudku? Han Chin juga menyeka air mata, sahutnya, anak mengerti. Aku adalah putri keluarga Han tapi juga putri keluarga Ti. Siapa tidak begitu penting? Selama belasan tahun ini, bagaimana kalian ayah beranak hidup? Ah, terlalu banyak yang ingin ku ketahui? Care bagaimana kau bisa meyakinkan ilmu setinggi ini, bukan ayahmu yang mengajar kungfu kepadamu bukan? Anak belajar kungfu kepada Gihau, ayah belum pernah menyatakan dia pandai main kungfu malah. Oh, kau masih punya seorang Gihau lagi? Gihuku bernama K.H.U.T., beliau semayam di Onggusan. Beliau adalah kawan paling karip ayah dalam masa tuanya. Ayah, soal ini biarlah kelaku ceritakan kepadamu. Aku juga ada sebuah cerita yang akan kututurkan kepadamu. Cerita apa tanya Han Chin, dirasakan mimik ayahnya agak aneh, seperti mau bicara tapi sungkan. Tentang seruling batu pualam warisan keluarga kita itu. Sampai di sini pembicaraan mereka, mereka mendengar irama seruling. Seruling yang ditiup oleh K.L.M.W. Ternyata Liu Kun Lun sudah mengatur segala sesuatu untuk pemberangkatan Tan Chok Sing dengan In San, besok pagi sebelum Fajar menyingsing mereka sudah harus masuk kota dan tinggal di rumah salah seorang murid Kaipang, maka mumpung waktu masih ada setengah hari mereka diharuskan menghafalkan gambar peta tentang seluk-beluk istana raja, malam nanti mereka sudah harus masuk ke istana. Perjamuan perpisahan khusus diadakan tengah malam. Secara bergantian para hadirin menyuguh arak, waktu tiba giliran K.L.M.W., dia berkata, Tanto aku, biar ku tiup seruling untuk mengantar pemberangkatanmu, nanti aku pun ingin mendengar petikan harpamu. Baiklah, marilah kita sama-sama main sebuah lagu instrumental seruling dan harpa, lagu apa yang ingin kau mainkan tanya Tan Chok Sing. Inilah lagu ciptaanku sendiri, silahkan kau periksa, ucap K.L.M.W. Setelah membaca lagu ciptaan K.L.M.W., Tan Chok Sing berkata, Bagus, gubahanmu teramat bagus, lalu dia angsurkan lagu itu kepada In San dan berkata, Adi San, coba kau yang bernyanyi. Melihat sikap mereka wajar, riang dan mantap, menghadapi tugas berat yang kemungkinan menghadapi mara bahaya seperti berpulang ke haribaan orang tua, sungguh haru K.L.M.W. bukan main. Lebih haru lagi setelah vi paduan lagu seruling dan harpa mengiringi nyanyian L.N. San yang memilukan, hadirin sama menunduk dan menghelana pasrawan, pikiran mereka hanyut oleh suasana haru yang menusuk kalbu menjelang perpisahan. Ini, Tan Chok Sing curahkan seluruh perasaan hatinya pada petikan senar harpanya. Tak pada ritme terakhir, senar harpa putus seutas. Tan Chok Sing dorong harpanya terus berdiri, katanya, Nona Hon, tolongkah simpan harpaku ini, kalau aku tidak kembali, tolongkah serahkan harpaku ini kepada To'an To'aku. Jangan berpikir begitu Tanto'ako, ucap Hon Chin, aku yakin kau akan kembali bersama N.C.C. Tan Chok Sing tertawa tergelak-gelak, katanya, semoga aku berhasil menunaikan tugas suci ini, mati atau hidup sudah tidak terpikir lagi olahku, di tengah gelak tawanya itu dia berputar sambil soja kepada seluruh hadirin, lalu dia ajak L.N. San berlalu dengan jalan beradu pundak. Lio Kun Lun sendiri mengantar mereka keluar kota. Sementara hadirin yang lain tetap berada di ruang perjamuan yang terang-benderang, rasa haru mereka masih belum tentram, sehingga tiada seorang pun yang ngantuk dan ingin tidur. K.L.M.Wi masih berdiri terlongong sambil memegangi serulingnya, lama baru, dia menyadari bahwa entah sejak kapan Tinio dan Hon Chin tengah mengawasi seruling pualam yang dipegangnya seperti sedang melamunkan sesuatu. K.L.M.Wi jadi heran, batinnya, kenapa susyok dan nonahan baru sekarang datang? Anak Chin, boleh kau beritahu kepada kok suhengmu? Demikian kata Tinio. K.L.M.Wi melenggong, katanya, nonahan, kau angkat susyok sebagai guru. Tinio mong tersenyum, katanya, dia bukan muridku tapi adalah putriku. Kalau dibicarakan dia boleh terhitung sumo aimu juga. Kaget dan heran K.L.M.Wi, namun lekas sekali dia sudah mengerti, pikirnya, tak heran, malam itu susyok begitu mati-matian melindungi dan menolong Hon Chin. Tinio mong berkata pula, kalian tentu tidak menduga, baru hari ini aku sendiri tahu bahwa dia sebetulnya adalah putriku. Keluarga K.L.M.Wi kuanggap sebagai keponakanku sendiri, selanjutnya kalian boleh akrab titik seperti saudara sekandung saja. Maka Hon Chin segera maju memberi hormat kepada K.L.M.Wi sebagai suheng, hadirim pun maju mengucap selamat kepada mereka, kesibukan dan keramaian di sini tanpa terasa telah mengesampingkan Toh So 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 Malah. Secara diam-diam dari samping Toh So 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 menyaksikan dan memperhatikan, teringat kejadian malam itu, hatinya kecut, hambar tidak karuan rasanya. Han Chin juga teringat akan satu hal, mengawasi seruling pualam di tangan K.L.M.Wi, diam-diam-diam membatin, waktu ayah bercerita, berulang kali dia menyinggung seruling pualam warisan keluarganya, seruling pualam K.L.M.Wi ini kalau ditiup juga mengeluarkan lagu yang indah dan merdu, entah apakah seruling pualam milik ayah itu? Yang menjadikan pandangannya terpesona adalah seruling di tangan K.L.M.Wi, tapi Toh So So yang memperhatikan dari samping justru tidak tahu kalau Han Chin memperhatikan seruling itu, karuan semakin ruat pikirannya. Akhirnya K.L.M.Wi menyadari juga bahwa sikap dan mimik orang agak ganjil, lekas dia berkata, Han Cici masih menguatirkan keadaan Toh Anto Ako, marilah lekas kita temani dia pulang biarlah kabar baik ini dia sampaikan sendiri kepada Toh Anto Ako, lahirnya dia seperti berolok-olok kepada Han Chin, yang terang kata-katanya ditujukan kepada Toh So So. Waktu mereka tiba di rumah keluarga Chau, kebetulan Toh Anto Akiyamping sudah siuman, melihat meto Han Chin merah dan bengkak habis menangis. Toh Anto Akiyamping kira orang terlalu prihatin dan menguatirkan kesehatan dirinya, Maka lekas dia berkata, kenyataan kau aneh, setelah tidur pulas, keadaanku jauh lebih baik. Adik Chin, tak usah kau khawatir akan diriku. Tinimau berkata dengan tertawa, Kera, tutukan yang kugunakan tadi memang khusus untuk membantu pulihnya kesehatanmu, tanggung dalam sepuluh hari, kau sudah pulih seperti sedia kala. Sepuluh hari sebentar juga sudah lalu, ujar Han Chin senang. Toan Toako, kau harus beristirahat dengan baik. Betul, Tilo Chiampual, kau banyak bekerja demi menolong jiwaku, maaf aku belum sempat mengaturkan terima kasihku, demikian kata Toan Kiamping. Tinimau berkata, urusan sekecil ini buat apa ditaruh dalam hati. Aku jelas harus berterima kasih kepadamu, apalagi semalam aku tak sempat melindungi Onahon, demi pertolonganmu sehingga dia bebas dari marah bahaya, entah bagaimana aku harus membalas kebaikanmu. Tinimau terkekeh geli, katanya, dia ini putriku, sepantasnya akulah yang harus berterima kasih kepadamu, mana boleh persoalan diputar balik malah. Terbeliak kaget dan senang hati Toan Kiamping, katanya, oh, jadi Titai Hiyap adalah ayahmu, kenapa kau tidak pernah ceritakan hal ini kepadaku? Aku sendiri juga baru tahu, sahut Han Chin cekikikan. Setelah mendengar penjelasan Han Chin, bukan kepalang senang hati Toan Kiamping, katanya tertawa, Nonahon, sungguh hamat menggirangkan. Baiklah aku terus terang, beberapa jam sebelum ini, aku tidak tahu kesehatanku bisa sembuh secepat ini, pernah timbul pikiranku begini, tidak jadi soal aku mati, tapi kematianku akan menjadikan kau sengsara, itu berarti aku berdosa terhadap kau. Kita, senasib sepenanggungan, tiada sanak tiada kadang, setelah aku berada di alam baka, siapa yang akan mendampingi dan menghibur kau? Kini persoalan sudah jelas, ternyata kau masih punya seorang ayah yang baik dan arif hijaksana, umpama penyakitku takkan sembuh, aku akan berangkat dengan perasaan lega dan tentram ke dunia lain. Berlinang air mati Hon Chin mendengar limpahan perasaan Toan Kiamping yang belak-belakan ini, katanya, Toan Toako, jangan kau berpikir yang tidak genah. Aku yakin kau akan selamat dan sehat kembali, wajahnya tampak berseritawa dengan perasaan lega dan terhibur. Toan Kiamping tertawa, katanya, memangnya sekarang kau tak perlu khawatir untuk diriku, aku akapun tidak perlu mengkhawatirkan kau, lalu apa pula yang kau tangisi? Diam-diam Tinimar menyaksikan dan mendengarkan percakapan muda-mudi ini, sebodoh-bodohnya juga dia sudah menduga bahwa putrinya ternyata sudah cintrong sama Toan Kiamping, dan Toan Kiamping juga membalas cintanya dengan setulus hatinya. Hubungan mereka jelas sudah bukan merupakan hubungan sesama teman biasa. Setelah perjamuan usai, perasaan Tinimau tak bisa tentram, diam-diam dia berpikir, dari pesan Tan Chiok Sing kepada anak Chin tadi, seolah-olah hubungan anak Chin dengan Toan Kiamping adalah pasangan kekasih yang sudah matang, entah bagaimana perasaan anak Chin bila dia memang sudah punya pujaan hati, angan-anganku mungkin tidak bisa terlaksana, lalu dia ajak Han Chin keluar dan berjalan-jalan ke hutan di mana tadi mereka berbincang-bincang. Ayah, kata Han Chin membuka suara lebih dulu, bukankah kau ingin menceritakan sebuah kisah yang lain? Betul, ujar Tinio, kisah ini harus dimulai dari sebatang seruling pualam. Tergerak hati Han Chin, katanya, seruling dalam kisahmu itu, bukankah seruling pualam yang sekarang berada di tangan ke lemwi itu? Kau memang pintar, sekali tebak kena sasaran. Seruling pualam itulah di mana masa mudaku dulu kugunakan untuk didengar ibumu. Bukankah seruling itu warisan keluarga kita? Betul, belum ada setahun lemwi datang ke Hong Goan menemui aku sebagai susyoknya. Tapi sejak dia masih horok dahulu, aku sudah pernah melihatnya sekali. Seruling pualam itu juga bukan warisan keluarga ti kita. Tapi ayah, kau pernah bilang. Dulu waktu aku minta seruling ini dari ayah aku juga kira seruling ini adalah warisan keluarga kita, padahal aku belum tahu asal-usulnya. Baru hari ini, seperti mengenang masa lalu dia beristirahat sejenak, barulah memulai menceritakan kisah seruling pualam itu kepada putrinya. Hari itu, sehari setelah aku pulang dari Heng Chiu. Gerombolan perampok ternyata mulai mengganas di daerah Soh Chiu dan Heng Chiu, terutama kota Heng Chiu sudah dikuras habis-habisan. Berita buruk tersiar dari utara bahwa agar Sor Watsu ternyata telah mengepung kota raja. Bila kota raja sampai diduduki musuh, maka dapatlah dibayangkan apa yang bakal terjadi. Akhirnya ayah berkeputusan supaya aku mengungsi ke tempat lain, tapi dia hanya menyuruh aku seorang diri pergi. Kenapa kakek tidak mengungsi sekalian? Ayah bilang dia harus mengurus harta warisan leluhur, katanya dia cukup mengusai situasi dan keadaan. Banyak kenalan pula di kota kelahiran sendiri, meski malah petaka bakal datang. Yakin berkat luasnya pergaulannya, kesulitan apapun pasti dapat diatasi, maka aku disuruhnya pergi sendiri. Tak usah menguatirkan keselamatan ayah bunda, yang benar ini hanya alasan ayahnya belaka. Setelah beberapa tahun berselang baru Tini mau tahu akan sebab-musabab kenapa ayah bundanya tidak mau mengungsi. Ternyata waktu itu secara rahasia ayahnya telah bergabung dalam laskar rakyat dan mengadakan gerakan bersenjata siap melawan agresor membelat tanah air. Ayah khawatir karena kung fuku belum memadai di samping aku adalah anak tunggal pula, sehingga dia berpikir agak egois, mementingkan keselamatan diriku untuk menyambung keturunan kelak. Tinio melanjutkan ceritanya, sebelum berangkat, ayah menyerahkan dua barang kepadaku serta berpesan wanti-wanti. Yaitu sebatang seruling pualam, dan pelajaran tiam hiat hasil ciptaannya setelah diperdalam sekian tahun dengan segala daya dan tenaganya, yaitu gambaran pelajaran King Sin Pit Hoat. Ayah bertanya kepadaku, tahukah kau asal usul seruling pualam ini waktu itu aku pun bertanya seperti kau tanya kepadaku tadi, apakah seruling ini bukan warisan leluhur kita? Ayah geleng-geleng kepala, katanya, bukan. Seruling ini pemberian seorang teman kepadaku. Walau aku boleh mewariskan kepadamu sebagai warisan keluarga, tapi bila keturunan temanku itu betul-betul memiliki bakat yang tinggi, aku masih mengharapkan seruling ini akan dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Sudah tentu aku tidak habis heran, apakah teman ayah itu tidak terlalu rayal. Seruling pusaka yang diincar setiap insan. Persilatan rela diberikan kepada ayah. Siapakah teman ayah itu? Timbul berbagai tanda tanya dalam benakku. Ayah lantas berkata, apakah kau masih ingat keksupek? Beberapa tahun lampau pernah dia membawa putranya bertemu di rumah kita. Lama aku mengingat-ingat baru akhirnya aku teringat, kira-kira tujuh tahun yang lalu, memang pernah datang seorang keksupek dengan putranya yang menginap beberapa lama di rumah kita. Putranya itu sebaya dengan aku, aku juga ingat namanya Kek Bin Yang. Hanya tiga malam mereka menginap, waktu itu karena menghadapi persoalan Piao Muai dan Sute sehingga aku terpukul lahir batin, adalah jamah kalau aku melupakan teman baik masa kanak-kanak dulu, kalau ayah tidak menyinggung, terang aku sudah melupakannya. Sampai di sini Han Chin sudah paham beberapa bagian, tanyanya, jadi seruling pualam itu adalah pemberian keksupek kepada kakek? Sementara bocah yang waktu itu bernama Kek Bin Yang, tentu adalah ayah kandung Kek Lemwi bukan? Tepat sekali. Mungkin juga lantaran berjodoh setelah berjerih payah sekian tahun lamanya, di puncak Sing Syokhe di Pegunugan Kunlun, Kek Supek berhasil memetik segumpal batu pualam hangat serta membuatnya jadi sebatang seruling. Jelas batu pualam itu sukar diperoleh, kenapa dia rela memberikan kepada kakek? Soalnya bakat ayah paling baik di antara sesama saudara seperguruan, seruling pualam hangat itu bisa membantu ayah mempercepat latihan ilmu tiamhiyat yang sedang diyakinkan, oleh karena itu apapun dia minta ayah menerima hadiah mahal yang tiada tarannya itu. Beliau berkata yang diharapkan adalah kekayaan perguruan dan memperluas ajarannya, meski sukses yang dicapai kelak bukan hasil karya kedua tangannya dia pun ikut bangga akan usaha dan perjuangannya lalu apa arti sebatang seruling pualam ini. Hang Chin menghela nafas, katanya, Kek Supek ayah itu ternyata berjiwa besar dan berlapang dada. Bukan hanya itu saja, kata Tinio lebih lanjut. Ayah pernah bilang juga bahwa dia pernah mendapat budi pertolong ao Kek Suhengnya itu. Tanpa bantuan dan dorongan Kek Suhengnya itu, ayah takkan bisa rajin dan tekun mempelajari serta memperdalam ilmunya, entah berapa kali pula marah bahaya yang telah dihindarinya selama berada di damping Seng Suheng. Tapi cerita sampingan ini bukan tujuanku yang utama untuk berbincang dengan kau di sini, malam ini secara ringkas saja akan kukisahkan hubungan kental antara keluarga Tikita dengan keluarga Kek, tentang seluk-beluknya biarlah ditunda dulu saja pada lain kesempatan, maka pembicaraan dia putar balik ke malam itu, bagaimana ayahnya berpesan kepadanya. Sebelum berangkat ayah berpesan kepadaku, aku memperoleh bantuan dan pertolongan Kek Suheng sampai sejauh ini tak mampu membalasnya, waktu dah menyerahkan seruling ini kepadaku kami ada janji dua hal. Sekarang aku tiada waktu mencarinya kekuaciu, terpaksa biarlah kau yang mewakili aku mencapai keinginanku. Aku tanya tentang kedua hal perjanjian itu. Ayah menjelaskan, waktu itu kami sama-sama tahu istri masing-masing sudah hamil. Maka perjanjian pertama antara kami ialah bila anak kita sama-sama laki-laki, mereka harus angkat saudara, bila sama-sama perempuan, harus jadi kakak beradik pula. Bila laki dan perempuan, kelak mereka harus menjadi suami istri. Tahun itu waktu dia bertandang ke rumah kita membawa anaknya, mengingat usia kalian masih kecil, dia sedang terlibat urusan penting lagi, maka dia hanya menginap tiga hari di rumah kita terus pergi ke lain tempat, maka tidak sempat mengadakan upacara untuk pengangkatan saudara kalian. Maka aku mengusulkan supaya menunda setelah kalian dewasa baru akan mengundang sanak saudara untuk menyaksikan upacara persaudaraan kalian, sekaligus akan kujelaskan pula seluk-beluknya, supaya orang banyak tahu sepak terjangkek suheng selama ini, di samping itu maksudnya adalah supaya kalian juga tahu hubungan keluarga kita yang intim. Dalam situasi seperti sekarang upacara angkat saudara yang kuharapkan dulu jelas tidak mungkin diadakan lagi. Tapi asal kau berhasil menemukan kek suheng dan anaknya, tak usah pakai perjamuan segala, secara sederhana boleh kalian lakukan upacara ala kadarnya saja, maksudnya juga tidak bakal luntur. Setelah patah hati, memang aku ingin memperoleh seorang teman karib sebagai pelepas rindu dan sepi, sungguh bukan main senang hatiku setelah mendengar penjelasan ayah, peduli apapun yang bakal terjadi, aku harus mencari mereka sesuai pesan ayah. Lalu ayah menjelaskan hal kedua, beliau amat berterima kasih dan merasa hutang budiakan kebaikan dan pemberian seruling kek suhengnya, maka diam-diam dia bersumpah dalam hati, kapan dia berhasil meyakinkan ilmu sakti, dia akan ajarkan juga ilmunya itu secara merata kepada putra kek suheng. Dulu suheng mengharap dengan seruling pualam itu dapat membantu dia sukses mempelajari ilmu tiam hiat tingkat tinggi, kini harapan itu telah terkabul, dia sudah berhasil meyakinkan King Sin Pit Hoat dengan seruling pualam itu, maka ayah suruh aku serahkan gambar penjelasan pelajaran King Sin Pit Hoat hasil jerih payahnya kepada kek suheng dan anaknya. Ayah bilang, baru tahun lalu aku berhasil menyelami seluruh pelajaran KMG Sin Pit Hoat ini dan berhasilah. Ku pelajari ilmu tutuk tunggal yang tiada taranya. Sayang situasi semakin gawat, jelas diriku tak mungkin pergi mencari kek suheng dan menyerahkan pelajaran tiam hiat itu kepadanya. Kau sendiri belum sempurna mempelajarinya, kau juga masih perlu mendapat bantuan seruling pualam itu, tapi sepanjang jalan kau boleh mempelajari dan mengingat ke gambar penjelasan ini, bila mereka ayah dan anak mau ngungsi bersama kau, kau masih boleh belajar bersama mereka. Seruling ini aku pun ada maksud dikembalikan kepada pemiliknya semula. Tapi seruling ini memang barang pusaka, kau harus tepat menyerahkan kepada yang berhak. Bila putra kek suheng memang punya bakat belajar silat, baru boleh kau serahkan seruling ini kepadanya, kalau tidak lebih baik jangan kau kembalikan. Setelah diberi wejangan pula, hari itu juga aku berangkat membawa seruling dan pitkip, mengungsi ke selatan. Tapi setiba dikwaciu, ternyata situasi di sini juga genting dan tidak aman, dua hari sebelum aku tiba dikwaciu, aku sudah tahu bahwa aku dikuntip orang. Sayang pengalamanku cetek tapi sebagai kambing yang baru keluar kandang tidak takut berhadapan dengan harimau, meski aku merasa curiga, namun aku tidak ambil di hati. Setiba dikwaciu, seperti rencana semula aku bekerja tanpa membuang waktu mencari kek supek. Keluarga kek ternyata cukup terkenal dan disegani di daerah kwaciu, sekali aku mencari tahu pada penduduk setempat lantasku capai rumahnya. Setiba aku di rumah keluarga kek, satu peristiwa terjadi sungguh di luar dugaanku. Han Chin menyela, mungkin mereka juga sudah mengungsi. Bukan, aku hanya bertemu dengan kek bin yang, lo, lalu ayahnya? Dengan pakaian belaco, pakaian duka cita, kek bin yang keluar menyambut kedatanganku, ayahnya, supekku telah neninggal. Kira-kira tiga bulan yang lalu, gerombolan perampok telah beroperasi di kwaciu, gerombolan perampok ini ditunjang oleh pihak watsu, di antara anggotanya tidak sedikit terdapat jago-jago silap dari bulim. Demi melindungi rakyat sekota, supek kerahkan tenaga yang ada, dia pimpin rakyat melawan gerombolan perampok itu, sayang seorang diri supek kewalahan di keroyok musuh sebanyak itu, akhirnya dia terluka parah, penyakitnya tak terobati lagi. Ibu kek bin yang masih hidup, dia juga sudah menikah, punya seorang anak, lahir setelah ayahnya meninggal, waktu itu usianya sudah genap dua bulan, orok itu bukan lain adalah kek lemwi yang akhirnya menjadi salah satu anggota paksian. Aku singgung perjanjian supek dengan ayah tempo dulu, bibi kek memberitahu kepadaku, katanya sebelum suaminya ajal dia juga memberitahu soal ini padanya. Katanya bila aku tidak datang di Kuaciu, mereka juga akan ke Kim Ling mencari ayah dan aku. Dia amat senang karena aku sudah datang lebih dulu untuk memenuhi janji itu, malam itu kami bersembahyang bersama, minum tiga cangkir arak sebagai sumpah setia untuk selanjutnya menjadi saudara angkat seperti saudara sekandung sendiri. Tapi waktu aku menyerahkan catatan ilmu silat karya ayah dan kembalikan seruling kepada mereka, ibu beranak itu menolak dan tidak mau mempelajarinya. Bercerita masa lalu bibi kek amat sedih dan pilu, tapi juga amat senang. Dia bilang yang penting hubungan kedua keluarga tetap terjalin dengan baik, dapat menyaksikan putra angkat bersaudara dengan diriku, hatinya sudah amat tenang dan lega. Tapi bila dia menyinggung kenangan lama, dia amat sendu dan rawan, dia mengatakan. Sampai di sini Tinima berhenti sambil mengawasi putrinya seperti memikirkan sesuatu. Tak tahan Hon Chin bertanya, apa yang dikatakan heran dia kenapa seng ayah seperti bimbang. Akhirnya Tinimao berkata, bibi kek berkata, besar harapannya supaya kedua keluarga kita dapat mencontoh leluar kita, dia tanya apakah aku sudah menikah? Melonjak jantung Hon Chin, tanyanya, lo, untuk apa dia tanya soal ini? Dia harap aku dapat mengikat suatu perjanjian juga dengan putranya. Bila kelak sama-sama punya anak laki-laki harus angkat saudara, punya anak perempuan sebagai kakak seadik, kalau laki perempuan harus jadi suami istri. Karuan Hon Chin melenggong dan menjubelek sekian lama. Tinio melanjutkan, dari cerita suaminya bibi sudah tahu bahwa ayah ada maksud mengawinkan Piao Moai dengan aku. Bibi berkata dengan tertawa kepadaku, dulu waktu Bin Yang pulang dari rumahku sering dia mengomel, katanya kau selalu mengeloni Piao Moai dan sering tidak menghiraukan dia. Kini Bin Yang sudah punya anak, yakin kau pun sudah menikah dengan Piao Moaimu. Sudah tentu di samping kaget Hon Chin amat gugup, namun Rikuh pula menanyakan apa jawaban seng ayah terhadap bibi kek. Tinio seperti tahu perasaan putrinya, sekilas dialirik putrinya, dalam hati diam-diam-diam mengeluh, katanya kemudian. Sudah tentu aku malu menceritakan persoalan Piao Moai kepada bibi, terpaksa aku mencari alasan bahwa kepandaianku belum sempurna, belum ada pikiran berumah tangga. Hakikatnya aku tidak pernah menyinggung Piao Moai, tak pernah pula aku mengutarakan maksudku supaya kelak kita juga mengikat perjanjian itu, sengaja aku alihkan pokok pembicaraan. Melihat sikapku yang dingin dan tidak ambil. Perhatian, mungkin bibi agak salah paham padaku, maka selanjutnya dia pun tak pernah menyinggung soal ini. Sampai di sini Tinio mau tertawa getir, katanya lebih lanjut, ai, mana dia tahu bahwa mulutku tak mungkin bicara karena pengalaman pahit yang pernah ku resapi, kalau dia salah paham, yah, biarlah. Terus terang waktu itu aku berpikir begini. Kalau aku bisa berkeputusan sendiri, sudah tentu aku senang mengikat perjanjian itu dengan Kek Suheng. Tapi Piao Moai adalah bini orang lain, putriku juga sudah bukan anakku lagi. Kelak apakah dia masih sudi mengakui aku sebagai ayah, aku juga tidak tahu. Kalau aku tidak setimpal jadi seorang ayah, mana berani aku sembarangan mengikat janji dengan orang lain? Mendengar cerita ayahnya yang terakhir ini baru legalah hati Han Chin, pikirnya, syukur ayah tidak menerima tawaran keluarga Kek kalau terjadi urusan tentu serbarunya. Ai, ayah bukan kau tidak setimpal jadi ayahku, tapi kau tidak atau belum bisa menyelami isi hati putrimu, sudah tentu dia juga riku dan malu mengutarakan perasaan hatinya kepada seng ayah. Situasi masih genting, tapi setelah mengalami perampokan besar-besaran itu untuk sementara kuaciu boleh dihitung agak aman dan tentram. Perhitunganku semula akan menginap beberapa hari di rumah keluarga Kek, menurunkan pelajaran kungfu yang kuterima dari ayah kepada Kek Suheng. Tak nyana hari kedua, terjadilah bencana yang tak pernah terbayang sebelumnya. Han Chin kaget, katanya, bencana apa? Kalau dibicarakan kesalahan ada padaku. Maklum waktu itu aku cetek pengalaman dan tidak pernah berkelana di Kangong, kedatanganku ke rumah keluarga Kek sekaligus memancing kedatangan gerombolan perampok pula. Han Chin paham seketika, katanya, oh, jadi orang-orang yang sehari sebelumnya selalu menguntip tayah itu? Betul orang yang menguntip aku itu ternyata juga seorang ahli, dia tahu seruling yang kubawa adalah barang pusaka, tujuan mereka hendak merebut seruling pualam. Mereka saksikan aku masuk ke rumah keluarga Kek, mungkin merasa kekuatan sendiri kurang ungkulan, maka malam itu mereka tidak turun tangan. Tapi hari kedua mereka mengundang bantuan yang berkepandayan tinggi, permulaan yang diundang ialah tokoh yang tiga bulan lalu pernah dikalahkan supek, tapi supek sendiri setelah memukul mundur kamrat-kamratnya, dalam keadaan lemah kehabisan tenaga dia pun terkena sekali pukulan dasyat yang mematikan dari pentolan perampok. Bersama bin yang aku bahu-membahu melawan serbuan musuh, pertempuran amat sengit dan dasyat, kawanan perampok kita babat dan tumpas, tidak sedikit yang kami bunuh dan lukai tapi karena harus melindungi oroknya yang masih kecil, bin yang juga terpukul parah oleh toa cuwi pijau pentolan perampok itu, isi perutnya keluka tak mungkin disembuhkan lagi. Bagaimana akhirnya tanya hancin tegang? Bercucuran air matu, tinio, suaranya sembar, toa cuwi pijau kepala rampok itu memang terhitung ilmu tunggal yang hebat di kalangan bulim, dinilai luwakangnya pada waktu itu, jelas aku bukan tandingannya, bahwa aku dapat kalahkan dia adalah berkat kesaktian seruling pualamku ini, dengan melancarkan kingsin pithoat aku dapat melawannya sama kuat. Sayang luwakang dan latihan silat keksu hang jauh di bawahku, pukulan toa cuwi pijau itu telak mengenai dada lagi, mana kuat dia bertahan? Sungguh kasehan, setelah terluka parah, pesampun tak bisa diutarakan, dengan air matu bercucuran dia hanya bisa menuding oroknya yang masih. Dalam gendongan, dengan sorot matanya yang berlinang air matu dia memohon dan melimpahkan perasaannya, setelah aku berjanji barulah dia berangkat dengan meram. Hancin amat haru, katanya menghela nafas, sejak kecil ternyata keksu hang juga sudah hidup menderita. Kalau aku setahun kehilangan ibu, dia baru dua bulan sudah ditinggalkan ayahnya. Tinimau berkata, betul. Lantaran nasib kalian sama, maka aku mengharap kalian harus saling berkasih sayang. Entah sengaja atau tidak kata-katanya, tapi bagi yang mendengar justru tahu kemana juntrungan kata-kata ini. Hancin rasakan perkataan seng ayah mengandung dua unsur, kontan jantungnya berdetak. Tapi di luar taunya di balik hutan sana, ada pula seorang, yang sembunyi dan mencuri dengar pembicaraan mereka, hatinya pun terketuk mendengar perkataan tinimau terakhir, jantungnya juga berdebar keras. Orang itu bukan lain adalah toh sosok. Memang sengaja dia sembunyi di tempat itu lebih dulu untuk mendengar percakapan Tinimau dengan putrinya, karena sejak malam kemarin, dalam jangka sehari semalam ini, banyak gejala yang menimbulkan rasa was-was dalam hatinya, perasaan hatinya yang paling sensitif memberi ingat padanya, sehingga dia memperoleh suatu visarat. Bahwa pertemuan ayah dan anak ini bukan melulu persoalan mereka berdua, tapi juga menyangkut hubungan langsung dengan kek lemwi. Kini Tinimau memang tidak membicarakan hal itu secara gamblang, namun dia sudah menduga apa yang akan dikatakan Tinimau kepada putrinya, mendengar sampai di sini, mau tidak mau timbul rasa jelusnya, dalam hati dia tertawa dingin, Memangnya kalian senasib sepenanggungan, biarlah aku mengalah, silahkan kalian saling berkasih sayang. Tak kuasa dia menahan rasa haru dan sedihnya, semula dia sudah ingin tinggal pergi, namun dia masih kuat menahan emosinya, tempat sembunyinya disemak kerumput sejauh belasan langkah, dia mendekam tanpa berani bergerak serta mendengar lebih lanjut. Terdengar Tinimau sedang berkata, setelah kek suheng meninggal semula aku akan bawa ibu dan istri serta putranya pindah ke tempat lain, tapi bibi bilang membawa orok kecil mengungsi amat tidak leluasa, maka dia berkukuh untuk membawa cucunya pulang ke rumah orang tuanya. Keluarga bibi tinggal di atas gunung, di sana memang tepat untuk menghindari huru hara. Bibi juga mengajakku ke sana, tapi karena aku masih ada urusan lain, ku harap masih bisa menemukan ibumu maka aku tolak ajakan mereka. Seruling Pualam dan buku gambar penjelasan King Sin Pit Hoat Karya ayahku tinggalkan kepada mereka, sebagai hadiah untuk keponakan bila kelak dia sudah petumbuh dewasa, bibi dan suso, istri bin yang, juga mengerti sedikit kung fu, dengan membekal seruling Pualam itu, paling tidak mereka masih mampu memelah diri. Apalagi seruling itu memang milik keluarga mereka, setelah kubujuk dan kujelaskan panjang lebar, akhirnya mereka mau menerima kedua barang itu. Baru sekarang Hon Chin tahu bahwa seruling Pualam itu setelah mengalami berbagai peritiwa yang rumit dan berbelit-belit akhirnya terjatuh ke tangan kek lemwi. Tinio melanjutkan ceritanya, setelah aku menyerahkan seruling dan pitkip, aku berkata kepada bibi, bibi, pesan yang pernah kau sampaikan pasti takkan ku upakan. Semoga kelak bila aku kembali ke sini, Lam Tit sudah tumbuh dewasa, masih ada kesempatan untuk aku menunaikan angan-angan leluhur. Mau tidak mau tergetar pula hati Hon Chin mendengar penuturan Seng Ayah, angan-angan apa yang hendak ditunaikan Ayah. Kesempatan apa pula yang dia tunggu selama ini? Bukan secara tidak langsung perkataan Ayah itu merupakan janji pula terhadap bibi dan susonya Hon Chin tidak tahu apakah kedua janda keluarga kek itu maklum akan tujuan perkataan Seng Ayah, tapi Hon Chin sendiri paham. Itu berarti, tanpa ditanya lagi dia pun sudah tahu apa jawabannya. Sudah tentu Hon Chin tidak berani tanya, tapi Tinio sudah menjelaskan sendiri. Aku bertekad untuk melakukan dua hal untuk membalas budi kebaikan keluarga kek. Tugas pertama adalah menuntut balas bagi kematian kek Supek dan kek Suheng. Luwakan kepala perampok itu teramat tinggi dan lebih unggul dari aku, maka aku harus menyempurnakan kufuku baru akan dapat mengalahkan dia, maka aku harus latihan lebih giat dan rajin mempertinggi ilmu. Tanpa bantuan seruling pualam, aku harus dapat mengalahkan kepala rampok itu. Padahal siapa nama dan asal usul kepala rampok itu, sedikit pun aku tidak tahu. Untuk menuntut balas, aku harus mencari tahu dan menyelidiki jejaknya. Tidak lama kemudian gerombolan perampok itu pun telah bubar, jejak kepala rampok itu pun tak diketahui paranya. Han Chin Mas Gul, katanya, wah, lalu kemana untuk menyelidikinya? Untung walau aku tidak tahu nama dan asal usulnya, tapi aku tahu akan kungfunya, Toa Chiu Pijiu yang diakinkan itu boleh terhitung ilmu tunggal dalam bulim, setelah beberapa tahun berselang, yakin kepandainya itu tentu telah diakinkan lebih sempurna, namanya juga pasti amat tenar. Dari sini pasti dapat aku menemukan jejaknya, syukurlah akhirnya aku berhasil menemukan jejak pembunuh Kek Suheng dan Kek Supek. Siapakah orang itu? Tanya Han Chin. Dia bukan lain adalah jago nomor satu di bawah bangsa Tua Siliong, yaitu Leng Hou Yong. Han Chin tersentak sadar dan paham, katanya, oh, kiranya dia. Tak heran sengaja jauh-jauh kau dari Konggoan menyusul ke kota raja. Kecuali salah seorang keponakanmu adalah satu di antara Patsian, tujuan yang utama adalah hendak menuntut balas. Entah apakah Kek Suheng sudah tahu bahwa Leng Hou Yong adalah pembunuh kakek dan ayahnya? Dia masih belum tahu. Kenapa tidak kau beritahu kepadanya? Karena sebelum kemarin malam aku bertemu dengan Leng Hou Yong, aku belum yakin kalau dialah musuh kita. Sebelum ini, aku sudah mencari tahu, tokoh lihai yang mahir menggunakan Toa Chui Pijiu dalam kalangan Kang Ong hanyalah Leng Hou Yong. Tapi Leng Hou Yong sudah disogok oleh Leng Bun Kong untuk menjadi pengawal kepercayaannya. Apakah betul dia adalah kepala rampok yang dulu itu? Aku harus membuktikan sendiri. Tinimao berkata gregeten, 20 tahun lamanya aku mencari musuh besar, kemarin malam akhirnya aku dapat menemukan dia. Sesuai dugaan, Toa Chui Pijiu yang diakinkan Leng Hou Yong jauh lebih hebat dari 20 tahun lalu, namun tampangnya tidak berubah besar bedanya, sekali pandang aku lantas tahu bahwa dialah memang kepala rampok yang dulu itu. Tapi aku yakin, dia pasti tidak mengenali diriku lagi. Sampai di sini dia merabah rambut kepalanya yang sudah beruban, katanya setelah menghela nafas, 20 tahun lalu aku adalah pemuda yang gagah perkasa dan jauh lebih muda dari dia, tapi kini aku sudah jadi kakek tua yang berperuban. Mana mungkin dia masih mengenaliku? Mengawasi rambut ayahnya yang sudah beruban, muka yang sudah berkeriput, Han Chin merasa ikut pilu, pikirnya, usia ayah sekarang paling baru 40 lebih, namun, kelihatannya sudah seperti kakek kriot berusia 60an lebih, Han Chin tahu bukan lantaran kehidupan yang tidak kenal kasehan ini merubah seng ayah menjadi laki-laki yang loyo, tapi lantaran teramat sedih dan merana sehingga ayahnya bak kembang yang layu sebelum saatnya, demikian batin Han Chin. Dia dapat meresapi betapa rawan perasaan seng ayah selama ini. Untuk mengalihkan kepedihan hati seng ayah, dengan tawa dipaksakan Han Chin berkata, kan lebih baik kalau dia tidak mengenalimu. Bila dia tahu kau adalah musuhnya bukan mustahil dia sudah bersiap-siap sebelumnya. Betul. Lantaran itulah semalam aku tidak membongkar perbuatannya dulu. Sudah tentu, dalam situasi seperti semalam, aku-akpun tiada tempo untuk membuat perhitungan dengan musuh besar itu. Han Chin tertawa pula katanya, ayah usiamu belum tua, kungfumu juga tidak terbengkalai bukan? Tapi Toa Jui Pijiu Leng Hou Yong memang teramat lihai, yakin seperti apa yang ayah katakan, taraf kepandainya sekarang pasti jauh lebih tinggi dibanding 20 tahun yang lalu. Tapi ayah, kungfumu sendiri selama 20 tahun ini juga pasti sudah melompat maju, walau pandangan putrimu tidak tajam tapi aku sudah tahu dan yakin demikian. Semalam waktu kau melabraknya, bukankah kau berada di atas angin? Sayang semalam bukan pertarungan satu lawan satu, kalau tidak dalam jangka seratus jurus, jiwanya pasti terenggut di tangan ayah. Tinimau tertawa sambil mengelus jenggot, katanya, seratus jurus ku rasa terlalu diagulkan, dalam jangka 300 jurus, yakin aku dapat mengambil jiwanya. Sayang semalam aku tiada kesempatan untuk menuntut balas padanya. Tapi padri asing yang menggantikan dia itu, kepandainya ternyata lebih tangguh lagi. Kalau keponakan lemwe tidak serahkan. Seruling pusaka kepadaku, hampir aku tidak kuasa menghindari mara bahaya. Hangcin berkata, seorang kuncu menuntut balas, 10 tahun belum terlambat. Ayahkah sudah menunggu 20 tahun, apa salahnya bersabar beberapa hari lagi? Padri asing itu datang bersama utusan watsu, tak lama lagi pasti pulang ke negerinya. Kapan ayah mau menuntut balas kepada cheng ho yong, memangnya khawatir takkan berhasil? Tinimau manggut-manggut, katanya, betul. Aku pun berpikir demikian. Baiklah, soal menuntut balas ini boleh dikesampingkan dulu. Kini aku akan utarakan keputusanku yang kedua pada kau. Angan-angan yang kedua, mendengar perkataan seng ayah, serasa berdebar jantung honcin. Walau teka teki belum terjawab, namun dia sudah meraba angan-angan apa yang hendak dikatakan oleh ayahnya. Melihat perubahan mimik muka putrinya, Tinio menghela nafas, katanya kalem, mungkin kau tidak ingin mendengarnya, tapi aku tetap akan beritahu padamu. Itulah angan-angan bersama dua keluarga kek dan tikita, 20 tahun yang lalu meski aku tidak memberi jawaban tegas kepada bibi kek, namun dalam hati kecilku waktu itu aku sudah berjanji, ku harap kelak bisa meneruskan perjanjian leluhur kedua keluarga kita. Waktu itu aku berpikir begini, aku yakin suatu ketika pasti akan bisa menemukan ibumu dan suteku, akan ku sampaikan maksud hatiku ini dan mohon persetujuan mereka. Waktu itu aku berpikir, kesalahan yang pernah kulakukan, tak berani aku mohon maaf kepada mereka, tapi demi masa depan putriku, apalagi keluarga kek merupakan keluarga persilatan, umpama hubungan kedua keluarga tidak intim, perjodohan ini pun boleh dikata setimpal dan sama bobotnya. Mulut Hon Chin sudah terpentang, dia ingin bicara, tapi tidak tahu dari mana dia harus bicara. Anak Chin, kata Tinio, biarlah aku bicara sampai habis, baru kau boleh utarakan isi hatimu. Dua tahun yang lalu, ku dengar kabar dalam usia yang masih muda kek Lemwi sudah angkat nama sebagai salah satu dari patsian, betapa senang hatiku. Tapi belakangan setelah aku menyaksikan kungfunya, terus terang, aku amat menyesal dan gegetun pula. Tapi aku sendiri yang menyebabkan penyesalan itu. Mendengar seng ayah tiba-tiba membicarakan kungfu kek Lemwi, tanpa merasa Hon Chin melengak, tapi bila seng ayah tidak bicara soal jodoh, sikapnya sih tidak begitu kikuk. Pikirnya, kungfu kek Suheng kan hebat, entah soal apa yang disesalkan ayah. Tinio seperti dapat meraba pikiran putrinya, katanya, kalau dibanding jago silat kalangan Kangowo umumnya, kepandayan Kek Suhengmu memang terhitung kelas wahid. Tapi sayang dia tidak mempelajari ilmu silat kelas tinggi, kungfu kelas tinggi yang betul-betul murni. Tak tahan Hon Chin bertanya, bukankah kau sudah serahkan gambar penjelasan King Sin Pit Hoat kepadanya? Bukankah ilmu itu sudah terhitung kungfu kelas tinggi? Waktu aku menyerahkan gambar penjelasan itu taraf kepandayanku sendiri jelas tidak setinggi latihanku sekarang, gambar penjelasan itu hanya mengajarkan karo dan pemecahan ilmu Tiam Hiat, tentang rahasia menyalurkan hawa murni dan iwekang, kalau hanya berdasarkan gambar penjelasan itu saja tetap takkan bisa melatihnya sampai taraf yang paling tinggi. Apalagi manta yang harus digunakan untuk melancarkan ilmu Tiam Hiat berdasarkan gambar penjelasan itu, baru beberapa tahun belakangan ini berhasil kuslami. Kalau demikian, sekarang juga belum terlambat kau mengajarkan kepadanya. Betul. Aku memang sudah siap mengajarkan kepadanya. Aku sudah berkeputusan dalam waktu dekat ini akanku serahkan dua hadiah kepadanya. Kuharap kau dapat membantu ayah menunaikan harapanku itu. Han Chin tersentak kaget, teriaknya, Ayah, Tini mau goyang-goyang tangan supaya dia tidak ribut dan biarlah dia bicara habis. Kedua hadiah itu akanku serahkan sebagai mas kawinnya. Hadiah pertama adalah batok kepala lenghou yang kedua adalah ilmu Tiam Hiat tunggal ajaran keluarga ti kita. Anak Chin, aku amat senang, kau sudi mengakui aku sebagai ayah, maka aku harap kau suka membantu ayah mencapai angan-angan terakhir. Han Chin menghela nafas, katanya, Ayah, ada beberapa patah kata, entah pantas tidak kuutarakan. Aku justru ingin mendengar isi hatimu, boleh kau katakan. Bagaimana? Ayah, bukan putrimu tidak tunduk akan petuahmu, tapi tindakanmu ini tidak akan membawa kebaikan bagi segala pihak, termasuk Kek Suheng tentunya. Kenapa? Justru mengingat hubungan turun-temurun tiga generasi dari keluarga Kek dan Ti, maka aku ingin menjodohkan kau dengan dia. Aku malah akan bantu dia menuntut balas, akan kuajarkan pula ilmu tingkat tinggi, bagaimana kau bilang akan tidak menguntungkan dia malah. Ayah, sukalah kau tidak mencampur adukan persoalan menuntut balas, meyakinkan ilmu dengan perjodohan. Baik coba kau jelaskan, kenapa soal jodoh ini tidak atau kurang baik. Ayah, maaf bila aku bicara terus terang dan sejujurnya. Bagi kau tindakanmu ini jelas demi kebaikanmu, untuk keluarga Kek Supek, tapi bicara dari pihak Kek Supek sendiri, mungkin dia bisa mengomel dan salahkan kau terlalu banyak mencampuri urusan anak muda. Tinio sudah tahu apa yang hendak dikatakan, tapi dia tetap bertanya, kenapa? Dalam kalangan Kango, siapa tidak tahu bahwa Kek Lemwi dan Toh Soso, dua di antara prasian ini adalah sepasang kekasih yang sudah memadu cinta. Ayah, apakah kau tidak tahu akan hubungan mereka? Han Chin menyinggung nama Toh Soso, dia tidak tahu padahal Toh Soso sambunyi di semak-semak tak jauh dari tempatnya berada. Tapi sayang sekali dia tidak lebih dini menyebut nama Toh Soso, bila sejak tadi namanya disinggung, perkembangan selanjutnya mungkin berbeda dengan kenyataan yang bakal terjadi. Ternyata dikala mendengar Tinio mahendak menyerahkan dua hadiah besar sebagai pesalin pernikahan putrinya, secara diam-diam Toh Soso lantas menyelinap pergi. Semenit yang lalu dia masih dekat di depan mata, namun kini, meski dia belum pergi jauh, namun percakapan Tinio dan putrinya sudah tidak terdengar lagi olehnya. Bukan aku tidak tahu, ujar Tinio, tapi kau hanya tahu yang satu, tidak tahu yang lain. Apanya yang lain? Menurut apa yang ku ketahui walau mereka sering bersama, tapi belum ada ikatan jodoh, apalagi kulihat watak mereka berbeda. Nona si Toh itu kulihat suka membawakan perangai putri bangsawan, suka ngambek dan berengsek. Sebaliknya keksuhengmu adalah laki-laki yang tidak suka dikekang dan dibatasi. Sebetulnya hati Han Chin dirundung kegelisahan, tapi mendengar perkataan Seng Ayah, tak urung dia cekikikan geli. Apa yang kau tertawakan, anak Chin? Ayah, ku kira itu hanya jalan pikiranmu yang dimabuk angan-angan belaka. Tinima kurang senang, katanya, memangnya menurut hematmu mereka adalah pasangan yang setimpal. Cinta muda mudi ibarat orang minum air panas atau dingin dapat diketahuinya sendiri. Apakah mereka cocok satu dengan yang lain? Orang lain sukar memberikan putusannya. Yang penting bila mereka merasa cocok, pastilah cocok. Tinimao berjingkat, pikirnya, benar, dulu aku juga berpendapat aku dengan Piao Moai adalah pasangan setimpal, Han Sute jelas tidak cocok dengan dia. Tapi akhirnya jalan pikiran mereka justru jauh berbeda dengan maksudku. Bila mengenang peristiwa masa lalu, tidak bisa tidak aku harus mengaku, bila tidak lantaran aku yang membuat mereka celaka, sekarang mungkin mereka masih hidup sebagai suami istri yang bahagia, maka dengan tawa getir dia berkata, mungkin selama hidupku ini terlalu tekun latihan silat, sehingga tidak banyak yang ku ketahui tentang sepak terjang anak-anak muda sekarang. Han Chin berkata lebih lanjut, asal mereka sudah saling cinta, meski tanpa ikatan jodoh apapun halangannya. Watak berbeda juga tidak jadi soal. Memangnya tiada manusia yang mirip dalam dunia ini, asal mereka bukan manusia yang berdiri di bidang yang berlawanan meski perangai berbeda, satu sama lain bisa saling mengalah dan saling koreksi. Di depan metu kita sudah ada contohnya. Seperti Tan Chok Sing To Ako dengan Insan Cici, mereka juga tiada ikatan dari orang tua, pakai makcomblang segala, sudah tentu tanpa perjanjian. Nikah segala. Apalagi mereka keturunan dari dua keluarga yang berbeda, tabiatnya juga berlainan. Tapi siapapun mengakui bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang saling cinta setulus hati, memangnya siapa yang akan menentang dan mengatasi keburukan mereka sebetulnya dia sendiri bersama Tuan Kiamping juga merupakan contoh teladan, tapi dia rikuh untuk membicarakan awak sendiri. Kalau Seng Putri bicara panjang lebar adalah Seng Ayah merasa gundah dan ruwet pikiran. Maklum Tinimau adalah seorang tai hiap, selama hidupnya paling berpegang pada sumpah dan janji, oleh karena itu meski dia tahu urayan putrinya masuk akal. Tapi dia juga amat berat untuk mengingkari apa yang pernah diucapkan. Maka dia berkata, apakah betul mereka saling cinta setulus hati? Aku tidak enak tanya kepada Lemwi. Tapi soal jodoh ini adalah usul nenek dan ibunya di waktu dia masih bayi dulu. Walau waktu itu aku tidak memberi jawaban positif, namun dalam hati kecilku sudah berjanji pada diriku sendiri. Bila dia belum terikat dengan nona toh itu, ku kira apa salahnya kata dia menikah dengan gadis lain. Lebih baik begini saja, setelah aku memenggal kepala Leng Hou Yong, baru akanku suruh orang membicarakan soal jodoh ini. Kala itu bila dia tidak setuju, aku pun tidak akan memaksa, terhitung aku tidak mengingkari kehendak orang tuanya. Hang Chin berkata, kalau ayah berbuat demikian, itu berarti ayah sengaja melakukan kesalahan. Pertama, kau memberi bantuan budi kepadanya, untuk membarlas kebaikan budimu ini, meski dia menjadi menantumu juga terpaksa. Kau sudi putrimu menikah dengan laki-laki yang dipaksa baru mau menerima aku sebagai isterinya? Apalagi? Apalagi apa? Urusan sudah terlanjur sejauh ini, Hang Chin tidak perlu main malu-malu lagi, katanya, apalagi kau belum tanya bagaimana pendapatku. Getir suara tinio. Tanpa kau jelaskan aku sudah tahu, kau menyukai Toan Kong Chu bukan? Betul, dia pun amat menyukai aku. Apakah kalian sudah mengikat janji untuk hidup sampai tua? Merah muka Hang Chin, katanya, keluarganya kena musibah, kedatangannya ke kota raja kali ini untuk menuntut balas, mati hidup masih sukar diramalkan. Tinimar menghela nafas lega, katanya, kalau demikian, kalian belum ada janji pernikahan? Kalem suara Hang Chin, semalam waktu kami meluruk ke gedung keluarga Liong, kami sudah sumpah bersama. Meski kita dilahirkan bukan pada hari bulan dan tahun yang sama, tapi biarlah mati pada hari bulan dan tahun yang sama. Meski bukan sumpah setia menentukan perjodohan, namun pernyataan itu merupakan sumpah setia untuk sehidup semati. Maknanya sudah lebih gamblang. Tinimau tertunduk diam, lama kemudian baru dia bersuara, bukan Toan Kiam Ting tidak baik tapi dia keturunan keluarga bangsawan, leluhurnya pernah jadi raja dan dia sendiri adalah seorang pangeran, aku khawatir dia akan membawa sifat jeleknya yang suka disanjung dan diladani. Kini keluarganya sudah berantakan, tiada bedanya dengan kita sebagai insan persilatan yang terlantar. Jangan kata-tata kehidupannya biasa jauh berbeda dengan para pangeran umumnya, meski betul dulu dia membawa watak anak bangsawan, kini setelah mengalami musibah dan digembleng sedemikian rupa, yakin tak akan merubah pandangannya terhadap kehidupan ini. Apalagi aku justru menyenangi dia karena dia orang yang berperangai demikian, bukan lantaran leluhurnya dahulu adalah keluarga kerajaan. Tahu bahwa urusan tak mungkin dirubah pula, akhirnya Tini Mar menghela nafas, katanya, seorang laki-laki sejati harus menepati janji, mungkin kali ini aku tidak dapat menepati janjiku dulu, sungguh aku malu terhadap arwah keksu yang dialam baka. Tak tahan Hon Chin membantah, ayah, dahulu ayah bundamu bukankah juga pernah berjanji kepada nenek luarku, supaya kau menikah dengan Piao Moai? Kata-kata ini bagai godam yang memukul dada Tinio sampai dia berjingkat kaget rumen mukanya pun seketika berubah pucat. Betul, perintah orang tua itulah penyebab tragedi yang menyedihkan dahulu. Aku pun terlalu tunduk pada perintah orang tua, justru karena aku merasa adanya perintah itu sehingga perjodohan itu sudah resmi dan sepantasnya, maka aku melakukan perbuatan terkutuk itu. Piao Moai justru pemberani, dia melawan kehendak orang tua dan menyukai Hon Sute. Kalau demikian, apapula arti janji para leluhur? Perkataan anak Chin memang tidak salah, soal jodoh adalah urusan besar, betapapun jodoh tidak boleh dipaksa, kalau anak-anak muda sama tidak jatuh cinta kenapa perjodohan harus dipaksakan? Aku sudah membuat celaka ibu anak Chin, betapapun tak boleh mencelakainya lagi, ucapan putrinya tadi memang amat melukai gengsi dan harga dirinya, tapi sekaligus telah mencegah terulangnya tragedi yang tidak diinginkan. Anak Chin terima kasih kau telah menyadarkan aku. Aku memang bukan ayah yang baik, hampir saja aku melakukan kesalahan lagi. Baiklah kalau kalian memang sudah sama cinta, aku pun tidak akan memaksamu, luka lama sanubarit ini mak kembali ditusuknya sampai darah bercucuran, namun karena rasa sakit luka lama inilah sehingga dia sadar kembali dari kesalahan, dengan berlinang air matu dia minta maaf kepada putrinya. Senang dan duka hati Hon Chin, katanya sambil memeluk Seng Ayah, Ayah, kau adalah ayah yang baik, Ayah yang dapat membedakan kebenaran, putrimu amat berterima kasih kepadamu. Ayah sebetulnya engkau tidak perlu gelisah, masih ada care sempurna untuk menyelesaikan persoalan ini. Tinio melenggong, katanya, care sempurna bagaimana bukankah kau ingin membalas kebaikan keluarga Kak Yang telah menahan budi kepada dua generasi keluarga kita. Memangnya, aku ingin melanjutkan perjanjian leluar kita, justru karena itu. Tapi kini, Hon Chin menukas dengan tertawa. Dua kado yang kau siapkan untuk kau berikan kepada K.L.M.Wi masih boleh kau serahkan, malah tetap boleh kau serahkan sebagai pesalin. Loh, maksudmu? Boleh kau berikan sebagai kado pernikahan K.L.M.Wi dengan Toh Cici? Kau sudah anggap dia sebagai keponakan sendiri, kau pun boleh memungut Toh Cici sebagai putrimu. Tinio sadar, pikiran pepatnya terbuka, katanya, betul, tanpa mengikat perjodohan dengan pihak keluarga sendiri, aku masih pantas membalas kebaikan keluarga Kak. Memang, otakku yang bebal ini kenapa tidak bisa berpikir menyimpang, untung kau memberi ingat kepada aku. Anak Chin, kau boleh lega hati. Aku pasti bertindak seperti akal tadi. Saking senang, Han Chin sampai berjingkrak seraya berteriak, ayah, kau memang ayahku yang baik. Jangan memuji aku, ujar Tini mau tertawa sambil mengelus rambut anaknya, sekarang mari pulang, kita tengok keadaan Kiamping. Di luar dugaan Tinio dan Han Chin, saat mana ternyata Kek Lemwi berada di pinggir ranjang Toan Kiamping. Toan Kiamping berkata, Titai Hiap banyak terima kasih akan bantuanmu, sehingga sakitku sudah sembuh, mana berani. Sebelum dia bicara habis. Tinio sudah menukas dengan tertawa lebar, sengaja aku kemari untuk menyampaikan berita baik. Toan Kiamping sudah menerka dalam hati, seketika sorot matanya bersinar, tanyanya, kabar baik apa? Tinio tersenyum, katanya, anak Chin adalah anak kandungku, persoalannya dengankah sudah dia jelaskan kepadaku. Maka menurut maksudku setelah sakitmu sembuh biarlah kalian bertunangan dulu. Setelah tiga tahun kau berkabung, baru adakan upacara pernikahan, lalu secara ringkas dia ceritakan bagaimana mereka ayah dan anak bertemu kembali setelah berpisah 20 tahun lamanya. Mendengar berita gembira ini sungguh bukan kepalang senang hati Toan Kiamping, katanya tersipu-sipu. Banyak terima kasih pada paman yang sudi menyerahkan putrimu kepadaku. Mohon maaf karena siautit sedang sakit, tidak bisa memberi sembah hormat kepada kau orang tua. Toan Toako, selake lemwe tertawa, kenapa kau membahasakan diri sebagai siautit lagi, seharusnya kau menggunakan istilah siautit, menantu, padahal dalam hati dia sedang dirundung persoalan, meski memberi ucapan selamat setulus hati, namun tawanya kelihatan agak dipaksakan. Kek Toako, ujar Toan Kiamping, jangan kau menggodaku melulu aku sih akan menunggu minum arak bahagia kau bersama nona toh. Guram airmu kakek lemwe, katanya, jangan melibatkan diriku, aku mana punya rejeki sebesar itu. Toan Kiamping melengak, baru dia hendak tanya apa maksud perkataannya. Han Chin sudah mendahului, kek suko, ada satu hal ayah hendak memberi tau kepada kau, tapi soal ini panjang kalau dibicarakan. Baiklah, marilah kita bicara di luar, jangan mengganggu Toan Toako yang perlu istirahat. Han Chin mendahului keluar, katanya, di mana toh cici entahlah. Dia meninggalkan sepucuk surat tapi tidak menjelaskan kemana dia pergi. Tergetar hati Han Chin, katanya tergagap, surat, apa yang dikatakan dalam surat? Dia suruh aku tanya satu hal kepada kau. Mendengar hal ini seperti disambar geledek kaget Han Chin, mukanya seketika merah berubah hijau bergantian, sekuatnya dia tenangkan diri, tanyanya dengan suara gemetar, soal, soal apa? Untung kek lemwi kira karena dia mendengar toh sosong menghilang sehingga hati merasa kaget dan gugup, tidak terpikir akan akibat lain. Katanya, dia bilang tisu syok dan kau tahu siapa pembunuh ayahku. Sejak pagi tadi tisu syok diundang liok pangcu dan limto aku untuk berunding menyelesaikan urusan besar, padahal aku ingin lekas tahu terpaksa aku tanya kau saja. Sadarlah Han Chin akan duduk persoalannya. Ternyata percakapanku dengan ayah di hutan telah dicuri dengar oleh toh cici, setelah tahu akan hal ini, meski dia merasa rikuh dan kikuk kaget lagi, namun dari nada pembicaraan kek lemwi agaknya toh sosong tidak menyinggung persoalan yang menyulitkan bagi mereka yang kini berhadapan, legalah. Hatinya, katanya, betul, kemarin malam ayah sudah berhasil menyelidiki dengan betul, siapa pembunuh ayahmu. Berita ini sementara telah menentramkan perasaan kek lemwi yang tidak tentram karena kehilangan seng pujaan, hatinya memperoleh getaran baru yang menambah semangat jantannya. Lekas dia bertanya, lekas beritahu kepadaku siapakah dia? Pelan-pelan Hon Chin berkata, pembunuh ayahmu dulu adalah Leng Hau Yong. Kek lemwi melenggong sesaat lamanya, katanya kemudian. Tak heran sosong bilang demikian. Ai, tapi jalan pikirannya itu belum tentu pasti benar. Tanpa merasa Hon Chin melengat, sebelum orang bicara habis segera dia bertanya, apa yang dikatakan toh cici, boleh kau beritahu kepadaku? Dia mendorongku untuk belajar silat lebih tekun dan rajin, dengan tanganku sendiri menuntut balas kepada musuh. Dia khawatir kehadirannya di dampingku akan mengganggu pelajaranku, dia berkeputusan untuk meninggalkan aku. Ternyata Chu Su 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 tidak selesai mendengar percakapan Tinio dengan Hon Chin, secara diam-diam dia tinggal pergi dengan membawa hati yang luka, hati yang rawan. Diam-diam dia berpikir. Memang lemku amat mencintai aku, tapi kalau cintanya dibanding kedua hadiah itu, lalu dia akan memilih diriku atau mau menerima kedua hadiah itu sudah tentu dia tidak bisa memberikah jawaban ke lemwi, tapi dia bisa meresapi derita dan goncangan hatinya. Dendam orang tua sedalam lautan. Hal ini diresapinya dengan jelas, cita-cita ke lemwi yang terbesar justru menuntut balas kematian aliahnya. Sering kali ke lemwi bilang demikian kepadanya. Sia-sia aku dilahirkan di dunia ini, siapa pembunuh ayahku, sejauh ini aku masih tak berhasil menyelidikinya, setiap kali menyinggung persoalan yang satu. Ini, selalu dia merasa maskul dan menderita tekanan batin, seperti hampir gila rasanya. Kini siapa pembunuh ayahnya sudah diketahui, tapi dengan bekal kepandayan Lemko sekarang, jelas dia bukan tandingan lenghauyong. Tanpa bantuan Seng Susiok, entah kapan dia baru akan berhasil menuntut balas? Ai, kalau dia sukar berkeputusan memilih yang mana, biarlah aku saja yang memilih jalan hidupku sendiri. Lemko memang amat mencintai aku, aku pun setulus hati mencintainya. Demi cintaku kepadanya, aku rela membantu dia mencapai cita-cita, demikianlah, setelah dia berkeputusan, dengan berlinang air matuh dia menulis sepucuk surat ditinggalkan untuk Lemwi, lalu secara diam-diam dia tinggal pergi. Sudah tentu kek Lemwi tidak percaya akan alasan yang ditulis dalam suratnya itu, setelah dipikir-pikir bolak-balik tetap dia tidak peroleh jawaban, dan rasa Mas Gul yang menekan perasaan hati tak kuasa lagi dilimpahkan di hadapan Hon Chin. Sungguh aku tidak mengerti, kenapa dalam saat-saat seperti ini dia justru meninggalkan aku. Sudah tentu Hon Chin tahu sebabnya. Bagaimana jalan pikiran toh so-so dia pun bisa menyelami? Ai, tapi mungkinkah dia menjelaskan secara gamblang kepada kek Lemwi? Hari pertama telah pergi, hari kedua telah lalu, hari ketiga juga sudah berselang. Toh so-so tetap tak kembali. Tan Chyok Sing dan In San juga tidak kunjung pulang. Toh so-so menghilang adalah persoalan kecil, padahal menurut rencana Tan Chyok Sing dan L.N. San hari kedua sudah harus pulang, tapi sudah tiga hari masih tidak melihat bayangan mereka, kemungkinan mereka telah mengalami musibah di Istana Raja. Sambil memindah alamat markas pusatnya, pihak Kaipang bekerja paling sibuk menyebar anak muridnya mencari tahu, namun tiga hari telah pergi, hasilnya tetap nihil. Lebih menguatirkan lagi karena Taikam kecil kenalan Chyok Sing dan biasa mengadakan kontak dengan Kaipang selama ini tidak muncul. Malam itu Taikam kecil ini sudah berjanji akan membantu Tan Chyok Sing dan In San dari dalam, sebelumnya sudah dijanjikan juga bila terjadi sesuatu di luar dugaan, dalam jangka tiga hari dia akan berusaha memberi kabar kepada pihak Kaipang. Sebagai salah satu Taikam yang bisa meladani Seng Raja dari dekat, sering dia mencari alasan disuruh memberi barang keperluan para selir untuk bolos keluar istana. Taikam yang menjaga pintu tahu kedudukannya dalam istana yang telah dipercayai oleh Baginda maka dia bisa keluar masuk dengan bebas. Tapi selama tiga hari ini, bayangannya masih tidak kelihatan. Titik kabar kepada orang lain juga tidak. Bagaimana keadaan Tan Chyok Sing dan L.N. San sekarang? Pengalaman mereka harus diceritakan dari permulaan malam pertama. Gedung Istana Raja berada di dalam lingkungan Jik Chin Cheng. Jik Chin Cheng ada empat pintu, pintu tengah dinamakan Dubun, di atas tembok ada dibangun sebuah gedung berloteng yang dinamakan Ngohang Lo. Para wisu yang berdinas malam sebagian tinggal di atas Ngohang Lo ini, sudah tentu masuk dari pintu tengah ini tidak mungkin. Pintu timur dinamakan Teng Hoa Bun, pintu barat dinamakan Sei Hoa Bun, semuanya berada dalam lingkungan aliran sungai pelindung kota, sungainya lebar airnya dalam, betapapun tinggi ginkang seseorang tak mungkin bisa melampauinya. Hanya pintu utara yang dinamakan Shin Bu Bun, menghadap ke King San. Bagi ahli silat yang memiliki ginkang tinggi, masih mampu naik dari Shin Bu Bun dan menyelundup ke dalam istana. Dari petang Tan Chok Sing dan L.N. San semunyi di King San, kira-kira menjelang kentongan ketiga baru mereka mengembangkan ginkang memanjat ke Shin Bu Bun, padahal. Di bawah Shin Bu Bun dijaga wisu, namun di atas tembok tiada bangunan apapun, begitu berada di Shin Bu Bun, langsung mereka melambung ke arah Niantiam, para wisu di bawah mimpi juga tidak mengira ada orang berani menyelundup ke dalam istana, hakikatnya mereka tidak tahu sama sekali akan kedatangan Tan Chok Sing dan L.N. San genteng istana terbuat dari kaca yang licin, untung ginkang Tan Chok Sing dan L.N. San sudah tinggi, setelah melampaui beberapa wuungan istana kaca akhirnya mereka tiba di Shin Ling Kiong. Disinilah letak peristirahatan permaisuri Siah Ho Awan berada di belakang Shin Ling Kiong. Taikam kecil yang berjanji hendak membantu mereka sebelumnya sudah mengadakan kontak hendak bertemu dengan mereka di Shin Hian Ting. Menekam di wuungan Shin Ling Kiong, dengan seksama mereka perhatikan keadaan di bawah. Malam itu cuaca gelap, namun lapat-lapat terlihat bayangan para wisu yang meronda hilir mudik. Ternyata pintu gerbang Shin Ling Kiong tepat berhadapan dengan pintu timur dari Giong Ho An di dalam Siah Ho Awan, pada setiap pintu masuk adalah pantas kalau selalu dijaga oleh kawanan wisu. Dua wisu tampak hilir mudik saling berhadapan, betapapun tinggi ginkang seseorang, bila dia harus loncat turun dari atap genting yang tinggi, jejaknya pasti konangan oleh para penjaga itu. Lalu bagaimana baiknya? Berkerut alis Tan Chok Sing, sekilas berpikir akhirnya dia mendapat akal. Setelah diperhatikan dilihatnya kedua wisu itu yang satu ke arah timur yang lain ke arah barat, setelah melangkah tiga puluhan tindak, lalu sama-sama putar balik. Tan Chok Sing gamdiam memelintir dua butir tanah lempung dari bawah sepatunya, dikala kedua wisu itu memutar balik mendadak dia mencetik dengan jari, kedua butir tanah lempung itu diselentik ke arah dua pucuk pohon yang terletak di kiri kanan. Ternyata burung yang bersarang di pucuk pohon. Itu menjadi kaget dan terbang berhamburan mengeluarkan suara berisik. Sudah tentu kedua wisu itu kaget mendengar suara ribut dari kicau burung yang kaget dan terbang berhamburan di malam yang gelap ini, sekilas perhatian mereka tertuju ke sana, dan sebelum saatnya membalik, serempak mereka mendongak melihat burung-burung yang berterbangan itu. Kesempatan yang baik ini tidak disiasiakan oleh Tan Chok Sing berdua, sigap sekali mereka melompat turun secepat kilat. Bak umpama selembar daun jatuh, tanpa mengeluarkan suara, bila kedua wisu itu membalik badan, dan melangkah balik secara berhadapan pula, Tan Chok Sing berdua sudah menyelingap ke sana sembunyi di balik rumpun kembang. Salah seorang wiu ternyata jadi curiga, katanya, aneh tanpa sebab masakah burung-burung di atas pohon bisa kaget berterbangan? Wisu yang lain tertawa, katanya, kau ini memang sudah kenyang dan terlalu nganggur, burung mau terbang biar terbang, peduli amat dengan kau, buat apa pikirkan sebabnya mereka terbang. Walau curiga, tapi mengingat daripada termelit urusan, lebih baik bersikap masa bodoh habis perkara. Dengan merunduk Tan Chok Sing dan L.N. San terus menggermat maju di antara rumpun kembang, berkat ketangkasan gerak-gerik mereka, akhirnya mereka berhasil menyelingap ke dalam siahoawan. Setelah diperhatikan di sini ternyata tiada wisu yang merondah hilir mudik, legalah hati mereka. Siahoawan ternyata amat besar dan luas, empat penjuru tidak kelihatan ujungnya. Pohon-pohon tua banyak terdapat di dalam taman kembang ini, gunung-gunungan yang dibangun serba indah, telaga buatan, pepohonan yang terawat serta gardu pemandangan yang dibangun bertingkat tersebar seperti biji. Biji catur yang sengaja disebar menurut posisi dan kedudukan yang sudah diperhitungkan. Berada di siahoawan yang luas dan besar, dimanapun kau mudah mendapatkan tempat untuk sembunyi. Namun di tempat seluas ini kira bagaimana mereka harus menemui taikam kecil itu, jelas ini memerlukan tenaga dan pikiran. Mereka terus maju menyebab kembang menyingkirkan dahan, dengan hati-hati dan penuh perhatian mereka sedang menggermet ke arah sebuah belumbang, tiba-tiba dilihatnya sinar api berkelebat. Tan Cioxing sembunyi di tempat gelap, waktu dia pasang mete, tampak dua wisu menenteng lampion sedang mengiringi seorang pemuda yang berpakaian perlente dengan mantel bulu rase sedang bergontai ke arah sini. Insan kaget, segera dia berbisik di pinggir telinga Tan Cioxing. To'ako, coba kau perhatikan, orang ini seperti bukan orang Han, seperti sudah pernah ku kenal. Betul, keparat ini kalau tidak salah adalah seorang pwecu yang pernah kita temui di penginapan rumah bangsa tua Silyong itu. Tidak salah, Insan juga ingat sekarang, keparat ini malam itu pernah bergebrak melawan wicui Hai Kio Lim Tai Hiap. Menurut Lim Tai Hiap kungfunya cukup lihai, taraf kepandainya malah lebih tinggi dari Poyang Gunengkau dan keempat jago-jago Watsu lainnya. Kemarin baru Liu Pangcu berhasil mencari tahu, keparat ini bernama Tiang Sunco. Konon adalah putra seorang Ongya di Watsu. Terdengar Tiang Sunco sedang bicara, guruku semestinya akan datang sendiri, tapi setelah dia berunding dengan Ongya, dirasakan bahwa aku seorang diri mewakili dia juga sudah lebih dari cukup. Putusannya ini yakin membuat kalian kecewa bukan? Wisu yang di depan berkata, ah kenapa bilang begitu, kapan kita bisa mengundang Poyang Gunengkau kemari? Siang tadi Huchong Kuan kebetulan juga ada membicarakan kau Poyang Gunengkau. Agaknya Tiang Sunco ketarik, sebelum orang bicara habis dia sudah bertanya, Oh, jadi Huchong Kuan kalian juga mengenal diriku, apa yang dikatakan? Huchong Kuan memuji Poyang Gunengkau sebagai tunas muda yang jarang bandingannya dalam negeri sendiri, usia muda pandai bekerja, cerdik dan tangkas serta perkasa. Kali ini sebetulnya dia ingin mengundang Poyang Gunengkau bersama Malo Hoatsu, namun dia kuatir Poyang Gunengkau tidak sudi memberi muka kepadanya. Apalagi karena hubungan kita baru terjalin sekali ini, maka kami juga tidak berani bertindak terlalu berani. Tapi kedatangankah seorang juga sudah cukup. Sungguh tak nyana bahwa Poyang Gunengkau sendiri sudi kemari, terus terang kita lebih senang menyambut kedatanganmu daripada kedatangan Malo Hoatsu. Tiang Sunco tertawa bingar, katanya, kalian terlalu menyanjungku, mana bisa aku dibanding guruku? Bukan kami suka berolok-olok, memang begitulah Huchong Kuan mengutarakan isi hatinya. Kenapa demikian? Gurumu meski seorang koksu, jabatan tinggi besar gengsinya. Tapi bicara soal urusan dinas dan kekeluargaan, mana dia bisa dibanding Puecu yang langsung keturunan kerabat istana, dihadapankan Agung, jelas kau lebih mudah bicara bukan? Banyak persoalan yang tidak mungkin kami bicarakan dengan gurumu, kita bisa bebas bicara dengan Puecu. Itu memang betul, ucap Tiang Sunco, banyak terima kasih akan penghargaan Huchong Kuan kalian kepada aku, terus terang sudah lama aku juga amat mengagumi Huchong Kuan kalian. Diam-diam Tan Chok Sing membatin di tempat persembunyiannya, kiranya mereka telah tiba di Pak Hia, namun berani bergerak secara bebas bukan saja berintrik dengan Liong Bun Kong, kedatangan Tiang Sunco kali ini jelas ada janji pertemuan rahasia dengan Huchong Kuan yang paling berkuasa di Istana Raja, entah muslihat apapula di belakang pertemuan mereka nanti? Sayang tugas berat perlu segera dibereskan, tiada tempo untuk mencari tahu ada intrik apa pula antara Tiang Sunco dengan Huchong Kuan. Tan Chok Sing berkata bisik-bisik, orang macam apa Huchong Kuan itu, apa kau tahu? Pernah ku dengar Paman Chiu membicarakan dia, konon Chok Kuan Istana dalam bernama Huchong Kuan Seng, kungfunya tidak lebih asor dibanding Bok Sukiyat, sembari menjelaskan dia gandeng tangan Chok Sing ajak memutari sebuah gunungan, menyelinap di antara semak kembang terus merunduk ke depan. Tak lama kemudian tampak kemilau cahaya yang timbul dari refleks permukaan air, ternyata belumbang sudah kelihatan tak jauh di sebelah depan. Insan berbisik di dekat telingatan Chok Sing, gardu di depan itu adalah Sim Hiyang Ting. Coba kau periksa lebih dulu, adakah orang di sekitarnya ketajaman matanya melihat di tempat gelap tidak sejeli Tan Chok Sing, maka dia suruh Chok Sing memeriksanya. Tan Chok Sing memandang ke depan dengan seluruh ketajaman matanya, namun tidak kelihatan ada bayangan seorang pun di sana. Diam-diam hatinya kaget, pikirnya, Selaka, bila Taikam kecil itu tiba-tiba ingkar janji, care bagaimana kita bisa bertemu dengan Baginda Raja. Belum habis dia berpikir, tiba-tiba dilihatnya bayangan seorang muncul di gardu di seberang sana entah dari mana dia muncul. Waktu Tan Chok Sing mendonak, dilihatnya rembulan tepat di tengah Cakrawala, waktu kebetulan tepat kentongan ketiga. Diam-diam dia tertawa geli dan lega. Pikirnya, Taikam kecil ini berjanji kentongan ketiga ternyata dia muncul tepat pada waktunya, agaknya aku malah yang terlalu gelisah. Baru saja Tan Chok Sing mau unjuk diri sambil memberikan tanda isyarat. Pada saat itulah, mendadak di dalam gardu tahu-tahu sudah muncul pula bayangan seorang. Tampak tangan orang ini merenggut kuduk Taikam kecil, katanya. Menyeringai, Tengah malam buta rata, Untuk apa kau berada di sini, Main sembunyi-sembunyi lagi? Gemetar suara Taikam kecil, Aku, Aku tidak bisa tidur, Kemari mencari angin. Orang itu mendengus, Jengeknya, Bulan sembilan saatnya menjelang musim dingin, Kau cari angin apa di sini? Dan lagi mencari angin kemari, Kenapa tidak berjalan terang-terangan dari pintu, Kau malah merangkak keluar dari lobang di bawah tanah. Ternyata di samping Simhiyangting terdapat sebuah gunungan palsu. Di bawah gunungan ini terdapat sebuah gua yang tembus ke Simhiyangting. Taikam kecil dan orang itu sama-sama merangkak keluar dari gua tersembunyi itu. Sudah tentu Taikam kecil tak mampu menjawab. Orang itu berkata, Terus terang sudah lama aku memperhatikan dirimu. Kau sering bolos ke pasar di pintu timur dan mampir di sebuah warung minuman Mengadakan pertemuan rahasia dengan orang-orang yang tidak dikenal asal-usulnya, Kau kira aku tidak tahu. Sayang sejauh ini aku tidak berhasil mendapatkan bukti. He he, malam ini belangmu betul-betul sudah kubongkar, Hayo lekas berterus terang, Habis dia bicara terdengar tenggorokan Taikam kecil bersuara berkerutuk. Walau Tan Chok Sing tidak melihat air mukanya tapi dia tahu Taikam kecil itu sedang disiksa supaya mengaku. Hayo mengaku terus terang, ancam orang itu. Di saat memperoleh kesempatan ganti napas, Benak Taikam kecil sudah berpikir putar balik. Dia teringat akan keluarganya yang sudah tiada, Hidup menyendiri dalam keadaan melarat dan menderita, Teringat betapa manis dan baik budi orang Kaipang yang telah menolongnya dari kesengsaraan, Dia tahu pula betapa besar arti tugas yang sedang diimbannya ini, Maka dengan mengertak gigi pelan-pelan dan mendongak, Katanya mendesis, Aku, tiada yang perlu ku katakan. Ternyata sejak kecil dia sudah ditinggal mati ayah bunda, Tiada sanak tiada kadang dia hidup terluntah sejak kecil, Suatu ketika dia ditolong orang Kaipang dan berusaha menanamnya di dalam istana raja, Di sini dia dikebiri menjadi Taikam. Sudah beberapa tahun dia hidup di dalam lingkungan istana, Namun sejauh ini hidupnya masih belum tentram, Akhir tahun yang lalu baru dirinya diangkat ke istana dalam untuk melayani raja, Barulah kehidupannya di sini lebih mending, Meski sudah hidup serba berkecukupan tapi dia tidak pernah melupakan kebaikan orang-orang Kaipang, Tidak pernah lupakan pesan ayah bundanya sebelum ajal mereka dahulu. Kini dalam benaknya dia berpikir, Tio Tocu amat percaya padaku, Maka dia menugaskan aku menjadi agen di sini, Tugasku berat tapi besar dan penting artinya. Walau aku tidak tahu untuk apa mereka mengutus orang untuk menemui baginda raja, Namun dia menduga urusan besar ini pasti menyangkut kepentingan rakyat banyak, Mana boleh aku menjual mereka. Agaknya orang itu yakin dengan mudah ya akan berhasil mengompres keterangannya, Tak nyana dengan tegas ya menjawab, Tidak, hal ini betul-betul di luar dugaannya. Setelah menjengek sekali orang itu tertawa dingin, Baik, kau tidak mau bicara, Biar kugusur kau kehadapan Hou Chong Kuan, Di kantornya ada 18 jenis alat siksa, Setiap jam boleh diganti alat siksa lain supaya nerita yang kau alami bisa. Merata, yakin kau akan dilayani dengan puas dan santai. Coba saja waktu itu, kau mau bicara tidak? Waktu dia hendak seret taikam kecil itu keluar dari Sim Hian Ting, Baru saja langkah kakinya bertindak, Mendadak dilihatnya sesosok bayangan orang seperti elang menyambar ke lenci menubruk ke arah dirinya, Belum lagi orang itu sempat bersuara, Mendadak dadanya terasa kesemutan, Hian Ki Hiat di dada telak tertimpuk oleh tanah lempung timpukan Tan Chok Sing. Sudah tentu lemas pegangan orang itu, Beluk kontan dia tersungkur jatuh. Sementara taikam kecil terhuyung bebas lalu menggelendot dilankan dengan pandangan renan jublek. Lekas Chok Sing bebaskan tutukan Hiat di tubuh taikam kecil, Tangan kanan terulur, Di yang ciang dia tekan tiga kali, Lalu menekan pula tiga kali di inciang. Inilah isyarat yang telah mereka janjikan sebelumnya. Sungguh kaget dan girang taikam kecil bukan men, Katanya, kau utusan pihak Kaipang syukurlah akhirnya kau datang juga. Maaf, aku datang terlambat selangkah, Sehingga kau menderita, Demikian ucap Tan Chok Sing. Sekarang tak usah banyak bicara, Beritahu padaku, Apakah orang ini wisu yang bertugas malam ini? Dia ini pimpinan barisan wisu, Tapi malam ini bukan dia yang berdinas, Sahut taikam kecil. Chok Sing tidak perlu kualir, Segera ia turun tangan, Sekali remas dia gunakan Jong Ji Hoat menggetar pecah ulat nadi pemimpin barisan wisu, Tanpa mengeluarkan suara jiwa orang itu melayang seketika. Di mana sekarang Baginda berada, Kau tahu tak sempat menyembunyikan mayat orang itu, Segera dia tanya kepada taikam kecil. Taikam kecil menjawab, Baginda ada di langgak kek, Tadi aku melihat dia sedang membaca laporan dinas, Kudengar dia berpesan kepada taikam yang berdinas di kamar bukunya, Katanya dia malam ini hendak tidur di kamar tulis, Tidak seperti biasanya dia harus tidur bergiliran di kamar selirnya. Agaknya malam nanti dia akan tidur jauh malam, Mumpung ada kesempatan, kau bisa menemuinya di sana. Kau tahu letak long simtiam, Dalam gambar peta yang dibuat taikam kecil ada diterangkan dengan jelas, Karena tempat itu merupakan gedung bangunan yang cukup besar, Tan Chok Sing yakin tidak sulit untuk mencarinya, Katanya, aku tahu. Kalau demikian maaf aku tidak antar kalian ke sana, Ucap taikam kecil. Sementara itu hainsan berada di luar gardu mengawasi keadaan sekitarnya, Taikam kecil tahu dia datang bersama Tan Chok Sing. Untung dalam jangka waktu yang pendek ini tiada rombongan ronde yang lewat di sini. Taikam kecil ini tidak bisa mensilat, Jikalau dia disuruh mengunjukkan tempatnya mungkin bisa menambah beban mereka malah. Maka Tan Chok Sing berkata, Baiklah, kau tak usah khawatir, Aku pasti dapat temukan tempat itu. Tolong mayat ini kau yang mengurusnya, Dalam hati dan membatin, Setengah jam lagi bakal bertemu dengan baginda, Umpama mayat orang ini ketemu orang juga tidak jadi soal lagi. Baru saja Tan Chok Sing hendak berlalu, Taikam kecil itu mendadak berkata, Hiap su, tunggu sebentar. Masih ada persoalan apa tanya Tan Chok Sing menoleh. Sikap Taikam kecil agak ganjil, Sesaat kemudian baru berkata, Bila kau bertemu dengan Tio Tochu, Tolong sampaikan kepadanya, Katakan bahwa aku tidak pernah melupakan petuahnya. Karuan Tan Chok Sing melenggong, Pikirnya, Dalam saat segenting ini, Kau masih mengoceh ke persoalan yang tidak perlu, Katanya, Baik, Pesanmu pasti ku sampaikan, Lalu dia ajak insan berlalu. Setelah meninggalkan Sim Hiamping baru, Tan Chok Sing menelaah pesan Taikam kecil yang dirasakan agak ganjil, Serta mimik mukanya yang aneh, Mau tidak mau dia menaruh curiga, Belum jauh mereka pergi, Sayup-sayup tiba-tiba didengarnya suara rintihan seseorang. Tan Chok Sing terperanjat, Katanya, Lekas balik, Kita lihat apa yang terjadi? Lihat apa tanya insan heran. Maklum pendengarannya tidak setajam Tan Chok Sing, Meski dia mendengar sesuatu suara dari Sim Hiang Ting, Namun dia tidak bisa membedakan suara apa itu. Mungkin Taikam kecil itu mengalami sesuatu, Ujar Tan Chok Sing. Tadi mereka melihat Taikam kecil itu telah menyeret mayat orang itu ke dalam gua di bawah gunungan, Maka begitu tiba di Sim Hiang Ting, Langsung mereka juga menyusup ke dalam gua, Seketika mereka terbelalak kaget, Ternyata sebatang belati tampak menancap di dada Taikam kecil, Tubuhnya roboh berdampingan di samping mayat tadi dan masih kelejatan, Ternyata dia menggunakan belati yang tergantung di hinggangnya mayat itu untuk membunuh diri. Lekas Tan Chok Sing menubruk maju serta menutup beberapa hiat untuk mencegah darah mengalir keluar, Tapi belati itu menembus jantung, Mana mungkin jiwanya ditolong lagi. Pertolongan pertama yang dilakukan paling hanya memperpanjang napasnya sehingga dia masih bisa bertahan hidup beberapa kejap lamanya. Lambat laun Taikam kecil membuka mata, Katanya lirih, Kenapa tidak lekas kau tunaikan tugas bu? Kau, Kenapa kau bertindak senekat ini? Ujar Tan Chok Sing gugup. Cepat atau lambat peristiwa ini pasti terbongkar, Dan lagi aku khawatir bila kejadian ini terlalu cepat diketahui mereka, Aku sendiri tidak yakin apakah di bawah siksaan mereka aku kuat bertahan untuk tidak mengaku. Tau jiwanya tak mungkin ditolong lagi, Terpaksa Tan Chok Sing berkata, Adakah pesanmu yang lain? Segera diadekatkan telinganya di mulut orang, Didengarnya suara yang keluar dari mulut Taikam kecil seliri bunyi ngemuk, Aku, Aku sudah tidak punya orang tua, Tiada sanak tidak punya kandang, Tiada yang perlu kau repotkan. Tolong saja kau sampaikan pesanku tadi kepada Tio Tocu, Habis bicara matanya terpejam, Napas pun putus. Tan Chok Sing menyembah tiga kali terhadap jenazah Taikam kecil, Katanya, Walau Taikam ini tidak pandai silat, Namun dia patut disebut seorang pendekar besar. Insan menghibur, Sekarang bukan saatnya bersedih, Marilah kita dengarkan pesannya, Lekas mengerjakan tugas kita yang penting. Mereka segera mengembangkan ginkang, Sepanjang jalan ini dengan mudah mereka menghindari kawanan wisu yang mondar mandir. Lekas sekali mereka sudah mengitari Yong Sim Tiam, Long Gak Kek pun telah tampak di depan mata. Long Gak Kek merupakan gedung bertingkat dua, Mereka sembunyi di tempat gelap, Mendongak ke atas, Tampak kamar di atas loteng memang ada sinar lampu yang menyorot keluar, Bayangan seorang tampak juga di atas jendela sutra, Dari gayanya tampaknya sedang membaca sesuatu, Pastilah baginda raja sedang membaca laporan dinas. Di bawah loteng di depan pintu berdiri dua wisu. Dalam hati Tan Chok Sing mereka, Kung Fu kedua wisu ini pasti lebih tinggi, Tanah lempung kecil mungkin tak kuasa. Menutuk hiatu mereka, Terpaksa dia menyerempet bahaya, Dengan Kim Chi Piao, Metu Wang emas, Menggunakan kero menimput menutuk hiatu. Metu Wang itu memang meluncur secepat kilat, Baru saja kedua wisu itu membuka mulut hendak berteriak, Hiatu pelemas di tubuh mereka telah tertimpuk dengan telak. Kontan tubuh mereka bergetar sekali, Tapi mereka tetap berdiri tegak di tempat masing-masing tanpa dapat bergerak lagi. Kecuali seorang ahli silat yang kebetulan lewat di depan mereka, Orang lain takkan tahu kalau mereka sudah dikerjai orang. Seluruh perhatian baginda raja sedang ditujukan pada laporan yang dibacanya, Hakikatnya tidak ambil peduli dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tapi di luar kamar bukunya dijaga pula seorang jago kosan dari istana, Dengan jelas jago kosan ini mendengar luncuran kedua Metu Wang dan kedua wisu yang jaga di bawah seketika bungkam. Sudah tentu timbul rasa curiga jago kosan ini, Tapi mimpi juga dia tidak pernah menduga ada orang luar yang berani datang ke istana yang terlarang, Sudah tentu tak pernah terbayang pula olehnya bahwa ada pembunuh hendak mengincar jiwa junjungannya. Tanpa bersuara atau mengganggu baginda, Diam-diam dia beranjak dari tempatnya, Dengan berjinjit-jinjit dia turun dari loteng tanpa diketahui siapapun. Tan Cio Ksing memang menanti kedatangannya, Begitu kaki orang melangkah keluar pintu, Kontan dia persen orang dengan timpukan sebentuk Metu Wang. Tak nyana jago kosan ini memiliki kepandaian tinggi, Metu Wang itu sempat di jentiknya pergi. Namun demikian, walau Metu Wang itu di jentiknya jatuh, Jari tangan sendiri pun sakit bukan main, Malah seluruh lengan kanannya pegal dan linu tak mampu bergerak lagi.